Feng Chen, apakah Anda benar-benar menolak? Dia adalah pecandu Dao, salah satu dari sepuluh pembudidaya lepas teratas di dunia tengah. Jika Anda bisa menjadikannya sebagai tuan Anda, tidak ada seorang pun di dunia tengah yang berani memprovokasi Anda. Nama Dao Edik terlalu terkenal di dunia tengah. Jiao Yuyan tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng benar-benar akan menolak permintaan Dao Edik. Yuyan, jangan khawatir tentang masalah ini. Ayo, ini untukmu. Ye Chen Feng mengeluarkan jimat emas gelap berbentuk kalung, indah dan indah dan memberikannya kepada Jiao Yuyan. Feng Chen, ini. Saya memilih jimat ini untuk Anda. Ayo, teteskan setetes darah di atasnya. Aku akan memakainya untukmu. Ye Chen Feng menyela kata-kata Jiao Yuyan dan berkata dengan lembut. Terima kasih. Melihat mata lembut Ye Chen Feng, hati Jiao Yuyan dipenuhi dengan rasa manis. Dia dengan patuh menggigit jarinya dan memeras setetes darah, meneteskannya ke jimat emas gelap. Selanjutnya, Ye Chen Feng pergi ke belakangnya dan meletakkan jimat berbentuk kalung di leher putihnya, membuatnya semakin menawan. Sangat manis, itu benar-benar membuat orang iri. Saat Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan hendak pergi, sebuah suara yang menyenangkan tiba-tiba masuk ke telinga Ye Chen Feng. Seorang wanita menawan dan cantik, ditemani oleh dua orang pelayan, berjalan perlahan sambil mengipasi dirinya dengan kipas lipat. Dia memiliki mata phoenix, wajah oval, bibir merah cerah, dan riak di matanya yang jernih. Dia mengenakan pakaian pria hitam, dan dia mengipasi dirinya sendiri dengan kipas lipat. Fitur wajahnya sangat indah seolah-olah diukir. Melihat wanita ini mengenakan pakaian pria, pupil mata Ye Chen Feng tanpa sadar menyusut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan putri Octahed Divine Nation, Sui Hanyan di sini. Mengapa? Anda terkejut melihat saya. Bibir merah Sui Hanyan sedikit terangkat, memperlihatkan sedikit senyum mempesona saat dia perlahan berkata. Itu memang agak tidak terduga, kata Ye Chen Feng dengan tenang. Saya dari dunia tengah, apa yang aneh melihat saya? Tapi kamu. Baiklah, Anda tidak mencari saya untuk mengenang masa lalu, bukan? Apa yang kamu mau dari aku? Ye Chen Feng menyelah kata-kata Sui Hanyan, tidak membiarkannya mengungkapkan terlalu banyak informasi tentangnya. Saya akan menggunakan gerbang domain surga untuk mengolah alam nirvana. Saya ingin kelopak teratai api empat kelopak emas. Sui Hanyan langsung ke intinya. Tentu, tetapi Anda harus memberi saya sesuatu sebagai gantinya. Ye Chen Feng mengangguk. Oke, kalau begitu aku akan menggunakan rahasia untuk bertukar denganmu. Bagaimana menurutmu? Sudut mulut Sui Hanyan sedikit terangkat, mengungkapkan jejak kelicikan. Dia mentransmisikan suaranya, aku akan membantumu merahasiakan identitasmu, dan kamu memberiku empat kelopak teratai api emas. Anda tidak akan rugi dalam kesepakatan ini, bukan? Anda mencoba untuk memeras saya. Wajah Ye Chen Feng menjadi gelap. Dia memandang Sui Hanyan, yang tersenyum seperti bunga dan mengenakan pakaian pria, dan berbisik padanya. Kalau berpikir seperti ini, bisa dianggap pemerasan. Sui Hanyan bertindak seolah-olah dia telah memakan Ye Chen Feng dan berkata, Jika bangsa dewa sembilan surga dan kerajaan kirim tahu bahwa orang-orang yang mereka kirim ke benua luar semuanya dibunuh olehmu, dan semua kesempatan diambil olehmu, menurutmu bagaimana mereka akan berurusan denganmu? Apakah mereka akan mengirim ahli untuk memburumu tanpa henti? Baik, Anda menang. Saya akan memberi Anda empat kelopak teratai api kelopak emas. Namun, yang paling saya benci adalah diancam oleh orang lain. Jika ada lain kali, hati-hati, ekspresi Ye Chen Feng akan tenggelam. Pada akhirnya, dia akan tetap berkompromi. Jadi bagaimana jika saya mengancam Anda? Sui Hanyan menyelat transmisi Ye Chen Feng. Tubuhnya yang menggoda sedikit bergerak mendekat, dan bibir merah cerahnya menempel erat di telinga Ye Chen Feng. Dia mengeluarkan aroma dari mulutnya, mungkinkah kamu bersedia membunuhku? Merasakan sensasi kesemutan di telinganya, Ye Chen Feng dengan jelas mencium aroma yang keluar dari mulut Sui Hanyan, yang membuatnya merasa sedikit aneh di hatinya. Dan Jiao Yuyan melihat dari samping. Bibir lembut dan memikat Sui Hanyan hampir menyentuh telinga Ye Chen Feng, seolah-olah dia menggigit daun telinganya, yang membuat orang melamun. Meskipun Jiao Yuyan benar-benar ingin mengganggu Sui Hanyan, aura Sui Hanyan terlalu kuat, membuatnya tidak bisa mengeluarkan sedikitpun keberanian. Dia hanya bisa marah dalam hati. Keempat kelopak ini untukmu. Menyentuh mata menawan Sui Hanyan, Ye Chen Feng menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya. Dia memetik empat kelopak dan memberikannya kepada Sui Hanyan. Kemudian dia menarik Jiao Yuyan dan ingin pergi. Ye Chen Feng, kecemburuan seorang wanita sangat kuat. Anda adalah pria yang saya suka, saya tidak akan membiarkan Anda dekat dengan wanita lain. Jika Anda tidak ingin sesuatu terjadi padanya, lebih baik Anda menjauh darinya. Melihat Ye Chen Feng menarik tangan Jiao Yuyan dan pergi, mata Sui Hanyan mengungkapkan sedikit kedinginan, dan dia mengirimkan suara peringatan. Yuiyan adalah temanku, jika kamu berani menyakitiku, aku bersumpah tidak akan melepaskanmu. Ye Chen Feng sedikit berhenti, dan mentransmisikan suaranya. Hehehe, jadi itu hanya teman. Wajah dingin dan anggun Sui Hanyan tiba-tiba mekar dengan senyum menawan, melihat kamu bersedia menjelaskan, aku akan mengampuni dia. Feng Chen, siapa wanita itu? Setelah pergi, Jiao Yuyan mau tidak mau bertanya dengan lembut. Dia adalah teman saya. Ye Chen Feng juga tidak tahu apa hubungan antara dia dan Sui Hanyan. Setelah dipikir-pikir, lebih tepat menyebutnya sebagai teman. Dia, dia sangat sombong. Jiao Yuyan berkata dengan lembut. Mari kita abaikan dia, mari kita kembali. Setelah bertemu dengan Sui Hanyan, Ye Chen Feng benar-benar kehilangan minat. Sui Hanyan benar, Ye Chen Feng memang takut mengungkap identitasnya. Jika orang-orang dari dua kerajaan ilahi mengetahui identitasnya, dan tahu bahwa dia menghancurkan warisan klan langit di benua Singluo, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, dia bisa membunuh para ahli nirvana, tetapi menghadapi nirvana, yang merupakan ahli alam surgawi nirvana, dia jelas bukan lawannya. Saat Ye Chen Feng menarik Jiao Yuyan pergi, sebuah kios khusus tiba-tiba menarik perhatian Ye Chen Feng, dan dia menarik Jiao Yuyan. Tidak ada harta di warung ini. Hanya ada seorang wanita berwajah pucat, mungil, berpenampilan rata-rata dengan pakaian compang kemping. Wajahnya dipenuhi bekas luka berdarah, dan tubuhnya meringkuk dan menggigil. Seorang lelaki tua dengan mulut runcing, pipi monyet, dan gigi kuning menjijikkan sedang menjajakan dengan sekuat tenaga, semuanya, datang dan lihatlah, seorang wanita dengan tubuh yang sejati, tungku kultivasi yang baik, dan gadis ini memiliki garis keturunan dari keluarga Zou yang tertutup di tubuhnya. Artinya, siapapun yang dapat membelinya tidak hanya dapat menggunakan tubuh yang sejati untuk berkultivasi, tetapi juga menemukan reruntuhan keluarga Zou melalui dia dan mendapatkan harta keluarga Zou. Setelah mengetahui tentang tubuh yang sejati gadis ini, banyak orang menunjukkan minat dan menanyakan harganya, berapa gadis ini? Satu harta karun dao dan sepuluh juta kristal jiwa kelas atas dapat membawanya pergi, kata lelaki tua bermulut runcing sambil tersenyum. Kamu terlalu mahal. Mendengar harga lelaki tua itu, banyak orang langsung menghilangkan gagasan itu. Meskipun tubuh yang sejati adalah tungku kultivasi yang sangat baik, tubuh yin murni seorang wanita telah lama rusak, dan apa yang disebut garis keturunan keluarga Zou bahkan lebih belum teruji. Selain itu, penampilannya tidak menonjol, dan sosoknya sangat biasa, sehingga banyak orang langsung menghilangkan ide menghabiskan banyak uang untuk membelinya untuk berkultivasi. Hei, hei, jangan pergi, jika kamu tertarik, kita bisa membicarakan harganya lagi. Jika Anda merindukan tubuh yang sejati, Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda. Lelaki tua bermulut runcing itu memandangi para penonton dan segera berteriak ketika dia mendengar bahwa mereka ingin pergi setelah mendengar harganya. Aku akan membeli gadis ini. Pada saat ini, Ye Chen Feng menarik Jiao Yuyan dan berjalan mendekat. Dia melirik wanita mungil yang gemetar dan panik itu dan berkata dengan dingin, jangan khawatir. Tuan muda adalah pria yang tahu barang-barangnya. Berkultivasi dengan tubuh yang sejati bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan wanita biasa, dan itu pasti akan membuat Tuan muda tidak ingin bangun dari tempat tidur. Mendengar bahwa Ye Chen Feng ingin membelinya, lelaki tua bermulut runcing itu menunjukkan ekspresi gembira, dan berkata dengan senyum ambigu. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, wanita mungil yang meringkup itu langsung menyembunyikan kepalanya di antara kedua kakinya, terlihat sangat panik dan terhina. Ambil Dao Tracer ini dan 10 juta kristal jiwa kelas atas dan keluar dari sini. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu, Ye Chen Feng memperingatkan dengan wajah muram, penuh niat membunuh. Iya-iya-iya. Merasakan niat membunuh Ye Chen Feng, lelaki tua bermulut runcing itu tidak berani berbicara lagi. Dia menghitung kristal jiwa kelas atas, mengambil harta karun dao yang dilemparkan oleh Ye Chen Feng, dan terbang menjauh. 1142 Jangan takut, ikutlah denganku. Ye Chen Feng berkata dengan lembut sambil perlahan berjalan ke sisi gadis mungil itu. Dia mengeluarkan jubah panjang dari cincin semesta dan menutupi tubuhnya yang terbuka. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Merasakan tindakan Ye Chen Feng dan mendengarkan suaranya yang lembut, gadis mungil itu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap mata jernih Ye Chen Feng. Kegelisahan di hatinya sedikit berkurang. Dia dengan lembut menggigit bibirnya yang pucat dan perlahan berdiri. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Ye Chen Feng memperhatikan ketakutan yang mendalam di mata gadis mungil itu dan tubuhnya yang sedikit gemetar. Dia mengirim transmisi suara kepadanya, saya memiliki beberapa koneksi dengan leluhur keluarga Zou Anda. Setelah beberapa saat, saya akan mengantarmu pulang. Pulang ke rumah. Mendengar dua kata, pulang, tubuh gadis mungil itu bergetar. Dia telah ditangkap oleh orang jahat dan disiksa dengan segala cara. Sekarang, seseorang berkata bahwa dia akan membawanya pulang, yang membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak percaya bahwa semua ini nyata. Yu Yan, jaga dia. Ayo kembali. Jika bukan karena fakta bahwa Ye Chen Feng tidak berani melanggar aturan dengan santai di lingkungan surgawi, Ye Chen Feng akan membunuh lelaki tua bermulut runcing itu dengan perbuatan jahatnya. Tapi sebelum dia pergi, Ye Chen Feng meninggalkan bekas jiwa padanya, siap untuk menyelesaikan akun dengannya di masa depan. Sama seperti Ye Chen Feng, Jiao Yu Yan, dan gadis malang itu datang ke gerbang batu lingkungan surgawi, seorang pria dengan tinggi sembilan kaki, mengenakan jubah hitam dengan pola piton, dan tubuh yang kuat memancarkan rasa penindasan yang kuat, seperti sebuah menara besi, datang. Temanku, bisakah aku berbicara denganmu? Pria kekar itu mendatangi Ye Chen Feng dan berkata dengan sopan. Apa masalahnya? Ye Chen Feng mengangkat kepalanya dan melirik pria kekar itu saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Aku dengar kamu memiliki teratai api emas, dan aku ingin menggunakan harta karun untuk ditukar dengan dua kelopak. Boleh, pria kekar itu bertanya langsung. Maaf, aku tidak punya banyak kelopak lagi. Aku tidak bisa berdagang denganmu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolak dengan bijaksana. Nah, bisakah Anda melihat barang-barang saya dulu? Jika Anda tidak puas, saya tidak akan memaksa Anda. Meski kekuatan pria kekar itu sangat menakutkan, dia tidak menggunakan kekuatan untuk membeli atau menjual. Sebaliknya, dia berbicara dengan tulus. Baiklah kalau begitu, biarkan aku melihatmu dan bayimu. Meskipun Golden Petal Fire Lotus sangat berharga dan memiliki daya tarik yang fatal bagi para ahli alam nirvana, Ye Chen Feng tidak siap untuk berkultivasi ke alam nirvana. Oleh karena itu, Golden Petal Fire Lotus tidak terlalu berguna baginya. Apalagi pria jangkung dan tegap itu memiliki sikap yang baik. Jika harta yang dia keluarkan benar-benar bisa menggerakkan dia, maka bukan tidak mungkin untuk membuat kesepakatan. Baiklah, aku punya Vermilion Bird Crested Feather, sebotol cairan pengembalian jiwa, dan sebotol air nasib surgawi. Bisakah saya menukarnya dengan dua Golden Flaming Lotus? Pria kekar mengeluarkan tiga harta dan bertanya dengan lembut. Melihat tiga harta yang diambil pria kekar itu, minat Ye Chen Feng terusik. Bulu jambul burung Vermilion adalah bulu paling berharga dari burung Vermilion binatang suci. Tidak hanya tidak bisa dihancurkan, itu bisa digunakan untuk menyempurnakan alat kuah sisage. Bulu itu juga mengandung esensi darah burung Vermilion, yang bisa sangat menyehatkan garis keturunan Raja Wali Emas Ye Chen Feng. Adapun cairan pengembalian jiwa, air takdir surgawi juga sangat berguna bagi Ye Chen Feng. Terutama air-air nasib surgawi yang bisa langsung memulihkan kekuatan jiwa, itu bahkan lebih berharga bagi Ye Chen Feng. Dengan air-air nasib surgawi, Ye Chen Feng bisa menggunakan sembilan naga jadean lulus untuk menyerang tanpa keberatan. Meskipun pria kekar itu tidak mengeluarkan banyak air nasib surgawi dan cairan pengembalian jiwa, itu cukup untuk menukar dua teratai api kelopak emas. Baiklah, saya akan berdagang dengan Anda. Ye Chen Feng menganggup dan menyelesaikan kesepakatan dengan pria kekar itu. Hebat, nama saya Kura Kura Hitam. Mari berteman. Meskipun Kura Kura Hitam tahu bahwa tiga harta yang diambil sangat berharga, dua teratai api kelopak emas yang dapat sangat meningkatkan peluangnya untuk selamat dari hukuman surgawi yang mengakhiri dunia jauh lebih berharga baginya. Dia mengungkapkan senyum kasar dan menepuk pundak Ye Chen Feng. Ye Chen Feng memiliki kesan yang baik tentang Kura Kura Hitam, yang terus terang dan tidak mengudara. Setelah memperkenalkan dirinya, dia berkata, kakak Kura Kura Hitam, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Kura Kura Hitam menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, baiklah, ayo minum saat kita punya waktu. Setelah meninggalkan Sky Nei Borhut, Ye Chen Feng menunjukkan senyum puas. Dia tidak berharap mendapatkan begitu banyak dari Sky Nei Borhut, dan dia bahkan bertemu dengan seorang tersangka keturunan keluarga Zhou. Dalam, Aura Pembunuh Saat Ye Chen Feng sedang berjalan menuju penginapan bersama Jiao Yuyan dan gadis-gadis cantik lainnya, indera tajam Ye Chen Feng tiba-tiba mendeteksi aura pembunuh yang tebal mengunci dirinya. Pada saat berikutnya, Markis Kian Jie, yang diusir oleh pecandu Dao, berjalan keluar dari sudut jalan bersama beberapa penguasa kerajaan Kirin dan mencegat Ye Chen Feng dan dua orang lainnya. Nak, ku dengar kamu membuka dua kotak lelaki tua itu dan mendapatkan empat harta karunnya. Markis Kian Jie menatap Ye Chen Feng dengan dingin dan menunjukkan senyum jahat. Terus, apa hubungannya ini dengan Anda? Ye Chen Feng melirik Markis Kian Ji dan yang lainnya dan menjawab dengan dingin. Meskipun ada dua Master Nirvana, Ye Chen Feng tidak keberatan memanggil boneka pedang dan membunuh mereka semua jika mereka membuatnya marah. Saya tertarik dengan darah hitam dan ganoderma darah emas merah yang Anda peroleh. Apakah Anda bersedia menjualnya kepada saya dan menjalin hubungan baik dengan saya? Markis Kian Jie mengungkapkan senyum licik. Berapa yang kamu bersedia bayar untuk darah hitamku dan ganoderma darah emas merah? Ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Sepuluh juta kristal jiwa kelas atas untuk darah hitam dan ganoderma darah emas merahmu. Markis Kian Jie berkata, Betapa murah hati. Ye Chen Feng mencibir dan berkata, Karena kamu begitu murah hati, mengapa kamu tidak mencari orang lain untuk membuat kesepakatan? Aku tidak tertarik. Sepertinya Anda tidak puas. Bagaimana dengan 10 juta kristal jiwa kelas atas dan nyawa kalian bertiga? Kesepakatan ini bukan kerugian bagi Anda, bukan. Markis Kian Jie mengungkapkan ekspresi dingin dan mengancam dengan aura pembunuh. Markis Kian Jie, saya menyarankan Anda untuk tidak main-main. Ibuku adalah Wang Tian Markis dari kerajaan Jiutian. Jika kamu berani menyakiti kami, ibuku tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi Jiao Yuyan berubah saat dia berdiri di depan Ye Chen Feng dan memperingatkan dengan keras. Yo-Yo, itu cantik. Ternyata kamu adalah putri dari Jiao Yuyan. Markis Kian Jie mencibir saat dia menatap wajah cantik Jiao Yuyan dan berkata, jika ibumu ada di sini, aku akan memberinya wajah. Tapi kamu tidak. Markis Kian Jie, saya menemukan bahwa Anda telah hidup seperti anjing selama ini. Apakah Anda hanya tahu bagaimana menggertak orang yang lebih lemah dari Anda? Pada saat ini, suara yang dalam terdengar. Kura-kura hitam telah kembali dengan langkah kaki yang berat, disertai dengan tekanan yang menyesakan. Perlahan berjalan dan mengejek. Itu dia. Ye Chen Feng memandang Black Tortoise yang tiba-tiba muncul. Dia menekan aura pembunuh di dalam hatinya dan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka Black Tortoise akan mendukungnya saat ini. Kura-kura hitam, ini bukan urusanmu. Kenapa kamu ada di sini? Markis Kian Jie memandang kura-kura hitam yang tinggi dan kokoh dan berkata dengan dingin. Feng Chen adalah teman yang baru saja kutemui. Aku benci orang sepertimu yang menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Jika kau punya nyali, bertarunglah denganku. Jika kau bisa mengalahkanku, kau bisa memilih salah satu harta di saya. Kura-kura hitam memandang Markis Kian Jie dengan jijik dan berkata dengan kasar. Anda. Markis Kian Jie memelototi kura-kura hitam yang tidak menatapnya. Namun, ketika memikirkan kekuatan dan identitasnya, dia tidak berani bertarung dengannya. Markis Kian Jie, apakah kamu akan menyerah begitu saja? Tepat ketika Markis Kian Jie takut dengan kekuatan kura-kura hitam dan ingin mundur, sebuah suara lucu terdengar. Mengenakan jubah emas gelap bersulam pola harimau, putra mahkota kerajaan ilahi Jiutian, di Lingge, yang memiliki tubuh pedang bawaan, muncul pada saat yang bersamaan. 1143 Di Lingge, Jian Tianzi Melihat keduanya berjalan perlahan, pupil kura-kura hitam menyusut menjadi lubang kecil yang paling berbahaya, dan wajahnya berubah serius. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Meskipun kura-kura hitam sangat kuat, dia bisa mengabaikan ancaman identitas Markis Kian Hua. Namun, di Lingge dan Jian Tianzi adalah naga dan burung Phoenix di antara manusia. Latar belakang mereka luar biasa, terutama Jian Tianzi, yang memiliki tubuh pedang bawaan dan serangan kuat. Kura-kura hitam bahkan lebih takut padanya. Apa? Apakah Anda dua burung berbulu? Apakah Anda ingin memaksakan perdagangan? Ye Chen Feng dengan dingin menatap di Lingge, yang kekuatannya tak terduga. Jian Tianzi, yang memiliki ekspresi arogan dan tanpa ekspresi di wajahnya, berkata perlahan tanpa rasa takut. Tidak, saya di sini bukan untuk berdagang dengan Anda. Saya di sini untuk menantang Anda. Jian Tianzi seperti burung merak yang bangga. Dia berkata dengan arogan, apakah kamu berani menerima tantanganku? Tidak tertarik. Ye Chen Feng memandang Jian Tianzi yang gaga berani dan gaga berani, yang memancarkan kecantikan yang berbeda, dan menolak dengan dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan menggertakmu. Saya akan menekan kekuatan saya ke level Anda. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Jian Tianzi berkata dengan bangga. Aku tidak ingin bertengkar denganmu, bukan karena aku takut padamu. Meskipun levelmu lebih tinggi dariku, tidak akan mudah untuk mengalahkanku. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan tenang, aku hanya tidak tertarik. Benar-benar. Wajah Jian Tianzi menjadi gelap. Niat pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Niat pedang ini begitu kuat sehingga banyak orang merasa seperti pedang tergantung di leher mereka. Jika kamu punya nyali, maka lakukan tiga seranganku. Jika kamu bisa melakukan tiga seranganku dan tidak mati, maka aku akan segera pergi. Jian Tianzi mengangkat pedang ke cemerlangan ilahi emas yang mempesona yang dipenuhi dengan pola alat dan memiliki bilah lebar. Itu adalah artefak dao bermutu tinggi. Dia menunjuk Ye Chen Feng. Apakah kamu tuli? Aku hanya bilang aku tidak tertarik berkelahi denganmu. Ye Chen Feng menatap wajah dingin Jian Tianzi dan berkata tanpa emosi. Itu tidak terserah Anda. Saat dia berbicara, Jian Tianzi dengan paksa menekan tingkat kultivasinya ke tingkat Bis Emperor kelas 4. Lebih dari seratus pola pedang dao keluar dari tubuhnya dan berkumpul di belakangnya untuk membentuk diagram pedang dao, mengunci Ye Chen Feng. 168 Pola Dao Pedang Merasakan bahwa diagram pedang dao Jian Tianzi dibentuk dari 168 pola pedang dao, Ye Chen Feng terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat diagram dao pedang yang begitu kuat. Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah Anda bersedia menerima tiga pedang saya? Jian Tianzi mengarahkan ujung Divine Brilliant Sword-nya ke arah Ye Chen Feng dan bertanya dengan dingin. Jian Tianzi, mengapa Anda tidak membiarkan saya merasakan kekuatan Anda? Meskipun kura-kura hitam tidak memiliki hubungan dekat dengan Ye Chen Feng, dia tidak tahan dengan orang yang menggunakan kekuatan mereka untuk menindas orang lain. Karena itu, dia melangkah maju dengan berani dan berbicara dengan semangat juang yang tinggi. Tidak, biarkan aku melakukannya. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengeluarkan artefak dao bermutu tinggi, pedang kaisar surga, dan perlahan berjalan menuju Jian Tianzi. Dia berkata dengan arogan, tiga serangan untuk menentukan pemenang. Itu lebih seperti seorang pria. Cahaya dingin keluar dari mata phoenix Jian Tianzi. Diagram pedang yang muncul di sekelilingnya mulai berputar. Kekuatan pedang tanpa batas menyembur keluar, bergegas menuju Ye Chen Feng. Pada saat ini, dia seperti permaisuri pedang. Dia membuat orang takut padanya dan menyembahnya. Yu Yan, jika nanti ada bahaya, jangan melawan. Aku akan memindahkanmu ke tempat yang aman. Meskipun Jian Tianzi telah menekan kekuatan Nirvana menjadi kaisar binatang tempur tahap 4, Ye Chen Feng masih bisa mencium bau bahaya yang kuat dari tubuhnya. Dia takut akan terjadi kecelakaan, jadi dia mengirimkan pesan ke Jiao Yu Yan dan Jian Tianzi. Saat dia berbicara, sejumlah besar pola pedang dao muncul di sekitar tubuh Ye Chen Feng. Mereka membentuk diagram pedang dao untuk bertahan melawan kekuatan pedang yang menakutkan. Pedang ini melihat pedang kaisar langit di tangan Ye Chen Feng, mata di lingge yang dalam menunjukkan pandangan yang aneh. Ada ribuan pikiran di benaknya. Pedang pertama Teriak Jian Tianzi. Lebih dari seratus prasasti pedang dao berkumpul di pedang kemuliaan ilahi. Sinar cahaya pedang terbang keluar dan berevolusi menjadi dao pedang tertinggi. Pedang menembak ke arah Ye Chen Feng. Mengembangkan pedang dao, Jian Tianzi memang punya hak untuk menjadi sombong. Setelah menyaksikan kekuatan pedang Jian Tianzi, mata Ye Chen Feng langsung menyusut menjadi lubang kecil yang paling berbahaya. Otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan dan mengembangkan kedalaman pedang Jian Tianzi. 80 juta pon kekuatan, menggunakan kekuatan untuk menembus dao. Melihat bahwa cahaya pedang yang berevolusi menjadi pedang dao tertinggi akan menembus dada Ye Chen Feng, Ye Chen Feng bergerak. Dia menginjak batu bata hijau keras di bawah kakinya dan naik dengan pedang Kaisar Langit. Pedang ini tidak memiliki gerakan mewah. Itu tidak menggunakan niat dao apapun. Itu hanya gerakan pedang biasa. Namun, jurus pedang ini diisi dengan kekuatan 80 juta pon yang tak terbendung. Dengan kekuatan absolut, itu menembus pedang dao yang telah dikembangkan oleh Jian Tianzi. Retakan. Kedua lampu pedang berbenturan di udara dan segera membentuk suara retakan yang padat. Itu adalah bentrokan yang intens. Pada akhirnya, dua lampu pedang yang membawa kehebatan pedang tak terbatas hancur pada saat yang sama dan menghilang di udara. Hem. Meskipun ranah Jian Tianzi ditekan dan dia tidak bisa melepaskan serangan terkuatnya, gerakan pedang ini telah menyatukan 80% dari serangan diagram pedang dao. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Kaisar Binatang Tempur Kelas 6 biasa. Namun, Ye Chen Feng telah menggunakan kekuatannya untuk menembus suat dao miliknya. Ini mengejutkannya dan membuatnya semakin marah. Dia sangat marah pada Ye Chen Feng karena meremehkannya. Aura Jian Tianzi berubah sekali lagi. Tubuhnya yang seksi dan mempesona dipenuhi dengan niat membunuh yang akan membuat seseorang putus asa. Ketika niat membunuh dan niat pedang menyatu bersama, aura menakutkan yang terbentuk sudah cukup untuk membuat seseorang kehilangan keberanian untuk menantangnya. Membunuh tau. Tidak hanya pencapaian Jian Tianzi dalam suat dao sangat tinggi, tetapi dia juga memahami kiling dao, yang sangat sulit dipahami orang lain. Sepertinya hati seni bela diri wanita ini luar biasa. Kalau tidak, dia akan menjadi gila dalam proses memahami kiling dao. Merasakan bahwa Jian Tianzi telah memahami dao pembunuhan, yang tampaknya mampu mendikte hidup dan mati semua makhluk hidup, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi serius. Gerakan pedang kedua. Begitu Jian Tianzi menyelesaikan kalimatnya, dia menghilang. Saat dia menghilang, cahaya putih muncul di angkasa. Cahaya putih ini sepertinya berasal dari neraka dan dipenuhi aura kematian. Itu mampu mendikte hidup dan mati semua makhluk hidup. Otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, mengunci lintasan serangan pedang Jian Tianzi. Diagram pedang dao yang muncul di belakang Ye Chen Feng menyatu menjadi kaisar pedang langit seperti air yang mengalir, membangkitkan roh artefak kaisar pedang langit. Pergelangan tangan Ye Chen Feng bergetar, dan pedang kaisar langit menyatu menjadi lintasan serangan. Dia melepaskan gerakan pedang yang hampir sempurna. Dengan gerakan pedang ini, esensi, ki, dan jiwanya menyatu sempurna dengan kaisar pedang langit. Dia adalah pedang, dan pedang itu adalah dia. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Berdengung. Ujung pedang kaisar langit berbenturan dengan ujung pedang kemuliaan ilahi. Kekuatan pedang yang mengerikan menyebabkan seluruh kekosongan bergetar. Aura pedang mengerikan yang dilepaskan seketika membuat seseorang merasa seolah-olah 10 ribu pedang menembus jantung seseorang. Gerakan pedang ketiga. Saat pedang kaisar langit dan pedang kemuliaan ilahi berbenturan, Jian Tianzi melepaskan jurus pedang ketiganya. Yang paling. Pedang ilahi emas gelap muncul dari pedang kemuliaan ilahi yang bergetar hebat. Meskipun pedang ini terlihat persis sama dengan pedang kemuliaan ilahi, nilai pedang ini telah mencapai tingkat artefak kuasi sakral. Selanjutnya, gerakan pedang ini sangat mendadak. Dengan pedang di langit, suot dao dan killing dao dengan cepat disimpulkan. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Itu menelan langit dan bumi. Pedang ini mengandung dao yang tak terbatas dan dapat membelah matahari, bulan, dan bintang. Jiwa pedang perunggu. Menghadapi gerakan pedang ketiga Jian Tianzi, Ye Chen Feng dengan tegas meninggalkan pedang kaisar langit dan memanggil pedang naga es. Dia mengendalikan jiwa pedang perunggu untuk melebur menjadi pedang naga es dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerima serangan. Di bawah penguatan jiwa pedang perunggu, serangan pedang naga es dilepaskan secara ekstrim. Cahaya pedang yang menakutkan menyatu dengan pedang dao niat dan kekuatan puluhan juta kilogram. Seolah-olah itu telah menembus enam jalur. Dalam sekejap mata, kedua pedang itu berbenturan sekali lagi. Waktu sepertinya telah berhenti pada saat ini. Swash! Tubuh Ye Chen Feng dan Jian Tianzi saling bersilangan dengan cepat. Di ruang yang mereka lewati, sejumlah besar pola pedang dao yang hancur muncul. Wanita ini memiliki keterampilan pedang yang baik. Ye Chen Feng menunduk dan melihat pakaian robek di dadanya dan luka pedang yang dalam. Dia perlahan berbalik dan mengungkapkan senyum riang. Kamu juga tidak buruk. Meskipun tidak ada luka pedang di tubuh Jian Tianzi, aliran darah mengalir di punggung tangannya yang cantik dan menetes ke tanah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Setelah bentrok langsung dengan tiga pedang, keduanya berimbang. 1144. Tianzi, kamu terluka. Dilingge melihat punggung tangan Jian Tianzi berlumuran darah dan ekspresinya berubah. Dia dengan cepat naik dan bertanya tentang luka-lukanya. Saya baik-baik saja. Jian Tianzi menggelengkan kepalanya. Mata phoenix merahnya menyala dengan niat bertarung saat dia menatap Ye Chen Feng dan berkata, Aku menantikan pertempuran yang tepat denganmu. Kuharap kamu tidak membuatku menunggu terlalu lama. Jika Anda benar-benar ingin bertarung dengan kekuatan penuh, saya akan bertarung dengan Anda setelah kompetisi Sky Hall. Ye Chen Feng berkata tanpa rasa takut saat dia mengendalikan life spirit pearl dan menuangkan energi kehidupan dalam jumlah besar untuk menyembuhkan luka di dadanya. Kesenjangan antara alam kita terlalu besar. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Bahkan jika aku mengalahkanmu, tidak ada artinya. Jian Tianzi berkata dengan dingin. Kamu benar-benar wanita yang sombong. Ye Chen Feng tersenyum. Dia mengagumi karakter pantang menyerah Jian Tianzi. Ayo pergi. Jian Tianzi menyingkirkan pedang ibu anak dewa Huang, melirik Dilingge di sampingnya dan berkata dengan arogan. Tunggu, aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Dilingge memandang Ye Chen Feng yang telah mengambil pedang kaisar surgawi dan perlahan berkata. Dilingge, kamu tidak akan melakukan hal yang merendahkan itu, kan? Jian Tianzi mengerutkan kening. Dia memandang Dilingge, yang memiliki senyum di wajahnya, dan bertanya dengan dingin. Tentu saja, saya tidak akan seperti orang-orang dari Kerajaan Ilahi Kilin, menggunakan kekuatan untuk memaksa orang lain membeli dan menjual. Saya hanya ingin mengambil kembali harta milik Kerajaan Ilahi Sembilan Surga saya. Kaisar Lingge perlahan berkata, Jika saya tidak salah, pedang di tangan Anda adalah pedang kaisar surgawi, bukan? Anda salah. Ye Chen Feng sudah tahu bahwa pedang kaisar surga milik Kaisar Dewa Sembilan Dewa Langit. Namun, dia tidak berencana mengembalikannya. Apakah kamu mengakuinya atau tidak? Aku tahu aku tidak salah. Pedang di tanganmu adalah pedang kaisar langit. Itu adalah pedang kaisar Dewa Bangsa Sembilan Surga Dewaku. Dilingge berkata dengan tenang, Aku tidak tahu jika Anda bersedia mengembalikan pedang ini ke negara Dewa Sembilan Surga saya. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan mengambil pedang kaisar surga ini secara gratis. Saya bersedia memberi Anda pedang dao kelas atas sebagai gantinya. Dilingge Said Gen Rosli. Saya mengatakan bahwa Anda salah. Ini bukan pedang kaisar Dewa Sembilan Surga Bangsa Ilahi Anda, Ye Chen Feng berkata dengan acuh ta acuh sambil menyimpan pedang naga es dan pedang kaisar surga ke dalam cermin semesta. Tuan, meskipun nilai kaisar pedang langit ini tidak tinggi, bagi bangsa Dewa Sembilan Langit kita, itu adalah simbol sebuah era. Tolong kembalikan kepada kami. Kaisar Lingge tidak menyerah dan berkata, Selama Anda bersedia mengembalikannya, Anda dapat menyebutkan syarat apapun yang Anda inginkan. Meskipun Dilingge tampaknya tidak memiliki masalah dan sikapnya sangat tulus, Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa alasan dia bersikeras untuk mendapatkan kembali pedang kaisar langit tidaklah sederhana. Pedang kaisar surga mungkin menyembunyikan rahasia besar, sebuah rahasia yang tidak dia ketahui. Saudara kura-kura hitam, kita akan bertemu lagi. Yu Yan, ayo pergi. Ye Chen Feng tidak terus berselisih dengan Dilingge dan ingin pergi bersama Jiao Yu Yan dan wanita keluarga Zhou. Tunggu, tubuh Dilingge melintas dan terhalang di depan Ye Chen Feng saat dia berkata dengan dingin, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin bertemu dengan saya di medan perang? Bukannya aku ingin bertemu denganmu di medan perang, tapi kamu terus mengomel dan bersikeras mengganggu Ye Chen Feng. Mata Dilingge menjadi dingin saat dia berkata tanpa rasa takut. Apa? Apakah kamu dalam masalah? Apakah kamu ingin aku membantumu menyelesaikannya? Pada saat ini, suara wanita yang menyenangkan terdengar. Mengenakan pakaian pria, Sui Han Yan, yang tidak bisa menyembunyikan sosok bangga dan wajah cantiknya, melambaikan kipasnya saat dia berjalan bersama kedua pengikutnya. Sui Han Yan Melihat Sui Han Yan tiba-tiba muncul, Dilingge mengerutkan kening. Dia tidak berpikir bahwa Sui Han Yan akan muncul saat ini untuk membela Ye Chen Feng. Baiklah, kalau begitu tolong bantu aku mengusir beberapa lalat yang mengganggu, Ye Chen Feng berkata dengan lembut dengan senyum tipis saat dia melihat ke arah Sui Han Yan, yang memiliki ekspresi sembrono di wajahnya. Aku benar-benar ingin Kaisar Pedang Langit kembali. Jika kamu terus menyakiti orang, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Wajah Dilingge menjadi gelap saat dia berkata dengan marah. Dilingge, sobek wajahmu yang munafik itu. Sui Han Yan datang ke sisi Ye Chen Feng dan berkata dengan tidak sopan, apakah kamu tahu mengapa kamu kalah dari Dife yang dalam pertempuran untuk Kaisar? Itu karena kamu terlalu munafik dan palsu. Jika bangsa Dewa Sembilan Surga ada di tanganmu, itu akan terjadi. Cepat atau lambat akan dihancurkan. Sui Han Yan, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat saya marah, atau saya tidak akan sopan kepada Anda dan Sui Han Yan akan mengungkap bekas luka saya di depan semua orang. Ini membuat Dilingge marah dan dia memperingatkan dengan dingin. Oke, kalau begitu aku akan melihat bagaimana kamu akan bersikap tidak sopan padaku. Sui Han Yan menyingkirkan kipasnya dan berkata tanpa rasa takut dengan bibir merahnya yang melengkung. Meski kekuatannya jauh dari Dilingge, kedua pengikutnya sangat kuat. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan dirugikan. Apalagi, setelah Dife yang menjadi Kaisar, dia terus menyerang pasukan Dilingge. Begitu Dilingge berkonflik dengannya, itu akan menyebabkan konflik antara dua bangsa dewa. Dife yang pasti akan memanfaatkan ini dan memberinya pukulan fatal. Sui Han Yan, aku akan mengatakannya di sini hari ini. Kamu tidak bisa melindunginya. Aku harus mengambil kembali Kaisar Pedang Langit. Dengan itu, Dilingge mengeluarkan manik komunikasinya dan mengirim pesan ke Raja Tu, memberitahunya tentang kemunculan kembali Kaisar Pedang Langit. Ayo pergi. Melihat Dilingge mengirim pesan kepada Raja Tu di depan semua orang, Sui hanya mengerutkan kening dan berkata dengan tegas. Raja Tu adalah sosok yang kuat di Nine Heavens God Nation. Dia mengendalikan kekuatan besar. Jika dia muncul, maka hal-hal akan berkembang menjadi situasi yang tidak dapat diubah. Huff, sebelum Paman Wang datang, tidak ada yang bisa pergi. Tubuh Dilingge melintas dan terhalang di depan Ye Chen Feng dengan tubuhnya yang tinggi dan lurus. Kau ingin menghentikanku? Mata Ye Chen Feng memancarkan cahaya dingin yang pekat. Darah dan tulang putih yang terjalin dengan niat membunuh menyebar saat dia berkata dengan dingin. Kamu Chen Feng, kamu bukan lawannya. Sebelum Raja Tu datang, cepat pergi dari sini. Aku akan membantumu. Sui hanya mengetahui kekuatan Dilingge dan takut Ye Chen Feng akan dirugikan. Dia meraih lengannya dan mendesaknya untuk pergi. Percayalah padaku, bahkan jika Raja Tu datang, dia tidak akan berani menyakitiku. Melihat keraguan di mata Ye Chen Feng, Sui hanya melanjutkan. Hati-hati. Meskipun Sui Hanyan baru saja memerasnya dan membuatnya marah, Sui Hanyan menonjol ketika dia berada dalam posisi yang sulit. Ini membuat Ye Chen Feng semakin tersentuh. Dia mengingatkannya dan hendak memaksa jalan keluar. Aku katakan sebelumnya, sebelum Paman Wang datang, kamu tidak bisa pergi. Saat dia mengatakan itu, niat pedang tak terbatas menyebar dari tubuh Dilingge. Cahaya pedang seperti merkuri menebas dari kehampaan menuju Ye Chen Feng, tidak memberinya kesempatan untuk pergi. Melihat bentrokan Ye Chen Feng dan Dilingge, kura-kura hitam mengerutkan kening. Dia terus memikirkan apakah akan membantu atau tidak. Meskipun dia bisa mengabaikan Markis Kian Hua, dia harus menghadapi putra mahkota Kerajaan Dewa Sembilan Surga, Dilingge. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan menyerah pada gagasan untuk membantu Ye Chen Feng. Saat Ye Chen Feng hendak bergerak, aura besar datang dari jauh. Raja Tu, mengenakan jubah naga emas gelap, muncul dengan sikap tak terbendung. Dia langsung memotong pikiran Ye Chen Feng untuk keluar dengan paksa. 1145. Paman Wang, orang ini memiliki pedang di Tian Gadli King. Saya ingin membayar harga tinggi untuk mendapatkan kembali pedang raja yang saleh, tetapi orang ini bersikeras untuk tidak memberikannya kepada saya. Tak berdaya, saya harus mengganggu Paman Wang. Melihat Raja Tu tiba tepat waktu, Dilingge sangat gembira. Dia segera naik dan melaporkan dengan hormat. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Itu benar-benar pedang di Tian. Mata Raja Surga Witu, yang sedalam bintang dingin, memancarkan sinar cahaya. Dia memandang Ye Chen Feng yang cemberut dan berbicara dengan suara yang dalam. Jika Paman Wang tidak mempercayai saya, dia bisa mengeluarkannya dan Anda akan tahu. Dilingge berkata dengan hormat. Junior, aku pernah melihatmu sebelumnya. Anda harus dari sembilan surga Dewa Bangsa. Raja Tu berkata dengan nada superior, tukar pedang di Tian ke keluarga Kerajaan Sembilan Surga, dan aku tidak akan menganiayamu. Tuanku, saya tidak tahu apa-apa tentang pedang di Tian. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat menggeledah tubuh saya. Ye Chen Feng telah menyimpan kaisar pedang langit di cermin Qian Kun. Tidak peduli seberapa kuat Tu Tian Wang, dia tidak akan bisa merasakan kehadiran pedang langit kaisar dari cermin Qian Kun. Junior, meskipun aku tidak tahu hubunganmu dengan Jiao Rao, apakah kamu ingin dia terlibat denganmu? Raja Tu memelototi Ye Chen Feng dan mengancam. Mendengar ancaman Raja Tu, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia sendirian dan tidak takut akan ancaman, tetapi dia tidak ingin melibatkan Wang Tian Markis. Tapi melihat betapa sembilan surga Dewa Bangsa menghargai di Tian Suot, dia yakin bahwa di Tian Suot menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Dia benar-benar tidak ingin mengembalikan rahasia ini ke negara Dewa Sembilan Surga. Saat situasinya menemui jalan buntu, pikiran melintas di benak Ye Chen Feng. Saat dia berada dalam dilema, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di telinganya. Nak, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Jika kamu bersedia menjadi muridku, aku akan mendukungmu. Aku akan mengalahkan Raja Tu ini menjadi kepala babi. Pecandu Dao. Mendengar suara ini, Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan diam-diam bahagia. Raja Tu tidak bisa dibandingkan dengan Dao Edik dalam hal kekuatan atau status. Jika Pecandu Dao mendukungnya, Raja Tu tidak akan berguna. Namun, Ye Chen Feng terbiasa sendirian. Dia benar-benar tidak ingin Pecandu Tao menjadi gurunya. Dia lebih takut bahwa Pecandu Tao akan mengetahui rahasianya dan menyakitinya. Raja Surga Witu, dia adalah tamu terhormat dari Negara Dewa Delapan Kepala Saya. Jika Anda berani menyakitinya, Eight Head Defination saya pasti akan mencari keadilan untuknya. Sui Hanyan dengan lembut menggigit bibir merahnya yang memikat saat dia berdiri di samping Ye Chen Feng dan berkata dengan keras. Huff, aku curiga bahwa orang ini mencuri harta sembilan surga Dewa Bangsaku. Apakah delapan kepala Dewa Bangsamu akan melindungi seorang pencuri? Tu Tian Wang mendengus dingin. Tu Wang Wang, kamu telah hidup begitu lama dengan sia-sia, sebenarnya menindas seorang junior. Tiba-tiba, sebuah suara yang indah terdengar, dan dua sosok cantik perlahan berjalan di bawah sinar matahari. Melihat salah satu wanita yang mengenakan kerudung biru muda, kulitnya halus dan lembut, dan kecantikannya tidak bercelah. Dia sangat cantik sehingga dia tampak seperti dunia lain. Mata semua orang sangat tertarik padanya. Yan Ruyu. Heavenly King Tu sedikit mengernyit. Dia tidak pernah berpikir bahwa salah satu dari sepuluh kultifator besar yang tidak terafiliasi, yang disebut kecantikan nomor satu di dunia tengah, Yan Ruyu, akan muncul pada saat kritis ini. Feng Chen, kita bertemu lagi. Mengikuti di belakang Yan Ruyu adalah Huo Yilin, yang mengenakan gaun merah menyala dan memiliki sosok yang anggun. Kulit putihnya memiliki rona merah muda yang samar, dan bibirnya yang tipis lembut dan memikat seperti bunga mawar. Dia tersenyum tipis dan menyapa mereka dengan lembut. Yan Senior, Yilin, mengapa kalian berdua ada di sini? Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun dia pernah menyelamatkan Huo Yilin, dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Yan Ruyu. Dia tidak mengerti mengapa Yan Ruyu muncul saat ini untuk membantunya. Kami di sini untuk membantumu. Huo Yilin tersenyum tipis dan berkata dengan suara yang menyenangkan. Yan Ruyu, apakah kamu benar-benar akan mendukungnya? Ekspresi Tu Tian Wang berubah menjadi sangat jelek saat dia berkata dengan dingin. Meskipun dia benar-benar ingin mengambil kembali Kaisar Pedang Langit, jika Yan Ruyu bersikeras mendukung Ye Chen Feng, maka keadaan akan menjadi sulit. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk membuat Yan Ruyu mundur. Tu Tian Wang, saya menyarankan Anda untuk tidak menyentuhnya atau mengancamnya. Jika tidak, bahkan jika saya tidak muncul, akan ada orang yang akan menemukan masalah dengan Anda dan bangsa dewa sembilan surga Anda. Yan Ruyu menatap Tu Tian Wang dengan dingin dan berkata tanpa sedikitpun emosi. Di dalam. Mendengar kata-kata Yan Ruyu yang sedikit mengancam, ekspresi Tu Tian Wang berubah menjadi sangat jelek. Adapun Ye Chen Feng, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu siapa di benua tengah yang akan mendukungnya. Huh, Yan Yan kecil, kenapa kamu di sini? Saat Tu Tian Wang berada dalam dilema, desahan lembut terdengar. Mengenakan jubah linen, Dao Edik yang tampaknya biasa muncul dalam sekejap. Patua Dao, jangan panggil aku Yan Yan kecil. Kalau tidak, aku tidak akan sopan padamu. Mendengar bagaimana Dao Edik memanggilnya, Yan Ruyu langsung marah. Aura melonjak keluar dari tubuhnya seperti lautan badai dan membombardir Dao Edik yang tersenyum. Hanya bercanda, apakah kamu harus begitu gelisah? Dao Edik menyipitkan mata kecilnya dan menjentikkan jarinya ke dalam kehampaan. Seketika, riak muncul di ruang di depannya dan menyebarkan aura yang dilepaskan Yan Ruyu. Sangat kuat, apakah ini kekuatan para ahli top di dunia tengah? Meskipun Yan Ruyu dan pecandu Dao hanya menyerang dengan santai, Ye Chen Feng jelas merasakan kekuatan mereka yang mengerikan. Jantungnya juga berhenti pada saat kedua kekuatan itu bertabrakan. Dia yakin jika Dao Edik dan Yan Ruyu benar-benar bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, ruang di dunia tengah akan dihancurkan tidak peduli seberapa kuatnya. Nak, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah Anda akan menyembah saya sebagai tuanmu? Jika Anda menyembah saya sebagai tuanmu, saya tidak hanya akan memukulnya menjadi kepala babi, membuatnya berlutut dan meminta maaf kepada Anda, tetapi juga memberi kamu harta karun. Bagaimana menurutmu? Dao Edik bertanya dengan keras, mengabaikan mata suram dan wajah pucat Tu Tian Wang. Dao Edik, jangan pergi terlalu jauh. Tu Tian Wang akan menjadi gila. Sebagai penguasa kerajaan ilahi Jiutian, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Dia meraung dengan marah. Ya, aku menggertakmu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dao Edik mengambil hidungnya dengan jarinya dan berkata, gigit aku. Anda. Tu Tian Wang gemetar karena amarah, dan nyala api di matanya sepertinya ingin melelehkan pecandu Dao. Namun, kekuatan Dao Edik terlalu menakutkan. Dia hampir mencapai batas alam surgawi Nirvana, jadi dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk bertarung dengannya. Hei, Tu Tian Wang kecil, kamu pemarah. Kamu berani marah padaku. Dao Edik menatap Tu Tian Wang yang marah dan menjentikan jarinya. Ingus menjijikan yang baru saja dia gali keluar dan melesat ke arah Tu Tian Wang, yang wajahnya sangat berubah. Tu Tian Wang hendak menghindar, tetapi Ingus itu sepertinya telah melewati ruang dan waktu dan mengenai wajahnya dengan keras. Itu dengan mudah mematahkan pertahanan tubuhnya dan membuatnya terbang. Yah, aku tidak ingin menggertakmu lagi. Keluar dari sini sejauh mungkin. Jika aku melihatmu menggertak orang lain lagi, jangan salahkan aku karena menggantungmu dan memukulmu. Dao Edik menatap dingin ke arah Tu Tian Wang, yang wajahnya berdarah karena Ingus, dan memperingatkannya dengan sombong. Ayo pergi. Melihat kekuatan pecandu Dao, Tu Tian Wang hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan amarahnya. Dia pergi bersama di Lingge dan Jian Tianzi, yang sangat terkejut. Aku, aku juga, aku juga, aku juga. Melihat tatapan Dao Edik beralih padanya, Markis Kian Li gemetar dan berkata dengan tergesa-gesa. Biarkan aku mengirimmu ke jalanmu. Dao Edik muncul di belakang Markis Kian Li dalam sekejap. Dia melambaikan tangannya dan menciptakan badai, yang langsung menyapu Markis Kian Li dan yang lainnya. Tidak ada yang tahu di mana mereka jatuh. 1146. Terima kasih untuk bantuannya. Melihat kekuatan Dao Edik, Ye Chen Feng terkejut lagi dan berterima kasih padanya dari lubuk hatinya. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Ini hanya bantuan kecil, jangan khawatir tentang itu. Dao Edik melambaikan tangannya dan berkata dengan sembarangan, Nak, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku, apakah kamu ingin menjadi muridku? Ye Chen Feng ragu-ragu dan tiba-tiba melihat Jiao Yu yang tidak jauh dari sana. Dia mengirim transmisi suara, Yu Yan, apakah kamu tertarik menjadi murid pecandu Tao? Jika kamu mendapat dukungan pecandu Tao, Raja Tu tidak akan berani membalas dendam padamu. Aku sangat ingin menjadi murid Dao Edik, tapi Dao Edik menyukaimu. Bukan aku. Jiao Yu Yan mengirim transmisi suara. Selama Anda tidak keberatan, saya akan memikirkan cara lain. Mendengar bahwa Jiao Yu Yan ingin menjadi murid Dao Edik, Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata, Jika kamu benar-benar ingin menjadi muridku, aku punya kandidat yang bagus untuk direkomendasikan. Kandidat yang baik lebih baik dari Anda, kata Dao Edik tidak setuju. Ye Chen Feng bertanya dengan lembut, Pernahkah kamu mendengar tentang Tianhun Bodhi? Tubuh Tianhun? Tubuh Tianhun yang langka, mata pecandu Tao berbinar. Ayo, Yu Yan, kemarilah. Ye Chen Feng memanggil Jiao Yu Yan ke sisinya dan berkata, Yu Yan adalah tubuh Tianhun yang langka. Sapu, sapu, sapu. Banyak pasang mata yang terkejut menatap Jiao Yu Yan, yang terlihat agak tidak wajar. Terutama Yan Ruyu, mata vertikal terbuka di dahinya, seolah dia ingin melihat melalui Jiao Yu Yan. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, pecandu Tao meraih pergelangan tangan Jiao Yu Yan, dan untayan jiwa yang kuat mengalir ke tubuhnya. Tubuh jiwa surgawi, itu benar-benar tubuh jiwa surgawi, dan tubuh jiwa surgawi telah diaktifkan. Fondasinya sangat kokoh. Setelah memeriksa tubuh Jiao Yu Yan, pecandu Tao menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia berkata dengan penuh semangat, Gadis kecil, aku tidak berharap kamu bersembunyi begitu dalam. Izinkan aku bertanya padamu, rana apa yang sedang dikembangkan jiwamu sekarang? Jiwaku baru saja menerobos ke Nirvana belum lama ini. Di depan Tao Edik, Jiao Yu Yan tidak berani menyembunyikan apapun. Alam kaisar binatang tingkat keempat dan alam jiwa Nirvana. Tubuh jiwa surgawi memang kuat. Mengetahui ranah jiwa Jiao Yu Yan, senyum di wajah pecandu Tao semakin lebar. Dia bertanya, Izinkan saya bertanya, Apakah Anda bersedia menjadi murid saya? Apakah Anda bersedia menjadi murid pertama saya? Junior ini bersedia, tetapi sebelum saya secara resmi mengakui Anda sebagai tuan saya, dapatkah junior ini memberitahu ibu saya terlebih dahulu? Jiao Yu Yan telah lama diakinkan oleh kekuatan Tao Edik. Jika dia bisa menjadi murid pecandu Tao, maka tidak ada seorang pun di Kerajaan Ilahi Sembilan Surga yang berani menggertak dia dan ibunya. Dia juga akan memiliki kesempatan untuk berdiri di puncak benua Dohun. Yu Yan, saya tidak berpikir Tuan Ye Chen Feng akan menghentikan Anda mengambil senior sebagai guru Anda. Apalagi dengan dukungan Tao Edik, penjahat yang ingin membunuhmu dan ibumu tidak akan berani melakukan apapun padamu, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Apa? Seseorang ingin membunuhmu? Pecandu Tao merasa cemas ketika mendengar itu. Di seluruh benua Dohun, Jiao Yu Yan mungkin satu-satunya tubuh jiwa surgawi. Potensi tubuh jiwa surgawi tidak terbatas. Jika dia berkultivasi ke puncak, kekuatannya pasti akan melampaui pecandu Tao itu sendiri. Dia adalah kandidat terbaik untuk mewarisi warisannya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Itu semua di masa lalu. Jiao Yu Yan memandang Ye Chen Feng yang tersenyum dan tahu bahwa dia sengaja melakukannya. Dia berkata dengan lembut. Katakan padaku, siapa yang berani membunuh muridku? Pecandu Tao berkata dengan marah. Itu adalah Yong Tianhou dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Jika saya tidak kebetulan bertemu Yu Yan, dia akan dibunuh olehnya. Kata Ye Chen Feng dari samping. Yong Tianhou, beraninya dia. Pecandu Tao berkata dengan marah. Ayo pergi, guru akan membalaskan dendamu. Melihat pecandu Tao yang bahkan belum menerima seorang murid, tetapi sudah melindungi muridnya, Yan Ruyu menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia menarik mata vertikalnya yang aneh dan berkata, Feng Chen, karena tidak ada yang lain, Yilin dan aku akan pergi lebih dulu. Lakukan yang terbaik di kompetisi. Banyak orang menantikan penampilanmu di kompetisi istana surgawi. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak tahu siapa yang begitu peduli padanya. Dan kemunculan tiba-tiba Yan Ruyu untuk membantu sepertinya dipercayakan oleh seseorang. Senior, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik di kompetisi istana surgawi. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji. Oke. Yan Ruyu menganggup dan hendak pergi bersama Huo Yilin. Tunggu, Senior, saya punya ganoderma darah emas merah di sini, saya akan memberikannya kepada Anda. Di bawah tatapan pecandu Tao, Ye Chen Feng memberikan ganoderma darah emas merah yang baru saja dia dapatkan darinya kepada Yan Ruyu, berniat untuk menjalin hubungan yang baik dengannya. Ganoderma darah emas merah. Yan Ruyu memiliki tubuh sejati matahari, jadi manfaat ganoderma darah emas merah ini baginya sudah terbukti dengan sendirinya. Nak, kamu benar-benar sesuatu, memberikan barang yang kuberikan padamu begitu cepat. Pecandu Tao berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Senior, aku telah memberimu murid yang begitu baik, tidak bisakah itu dibandingkan dengan ganoderma darah emas merah. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, di masa depan, dengan Yu Yan sebagai perantara, beritahu saya jika Anda butuh sesuatu. Saya akan melewati air dan api tanpa ragu-ragu. Mendengar janji Ye Chen Feng, Tao Edik menunjukkan senyum puas. Ternyata ganoderma darah emas merah dari Patu Wadao. Aku ingat dia sangat menghargai ganoderma darah emas merah. Aku tidak menyangka dia akan memberikannya padamu. Yan Ruyu tiba-tiba mengembangkan senyuman yang tiga kali lebih indah dari bunga dan berkata, ganoderma darah emas merah ini memang berguna bagiku. Aku tidak akan sopan. Setelah itu, Yan Ruyu mengambil ganoderma darah emas merah dan pergi bersama Huo Yilin. Aku juga akan pergi. Ingat, kamu berhutang budi padaku hari ini, tetapi kamu harus membayarnya sepuluh kali lipat di hari lain. Sui Han Yan yang seperti peri berjalan ke sisi Ye Chen Feng dengan gelombang wawangian dan berkata dengan suara lembut. Oke. Melihat wajah menawan Sui Han Yan dan berpikir bahwa dia baru saja membela dia, Ye Chen Feng tidak mengatakan banyak omong kosong dan menjawab dengan menyakitkan. Itu lebih seperti itu. Sui Han Yan menunjukkan sedikit senyum puas. Ditemani oleh dua penjaga, dia pergi seperti burung merak yang bangga. Pecandu Tao Senior, Feng Chen, aku juga akan pergi. Di masa depan, aku pasti akan menemukanmu dan minum sepuasnya. Kura-kura hitam juga tidak bertahan lama. Dia dengan hormat membungku kepada Pecandu Tao dan berbalik untuk pergi. Ayo pergi, bawa aku untuk menemukan Yong Tianhou itu. Aku ingin melihat apakah orang itu memakan hati beruang dan empedu macan tutul untuk berani menyakiti muridku yang berharga. Meskipun Xiao Yu Yan belum secara resmi menjadi muridnya, Pecandu Tao sepenuhnya menganggapnya sebagai muridnya sendiri. Dia ingin mendukungnya dan memberi tahu dia betapa kuatnya tuannya. Tidak, tidak perlu. Xiao Yu Yan ragu-ragu. Tidak perlu. Hari ini aku akan membuat contoh Yong Tianhou itu dan membiarkan orang-orang kerajaan Jiutian mengetahui bahwa muridku bukanlah seseorang yang dapat diganggu oleh siapapun. Pecandu Tao berkata dengan dominan. Saat dia berbicara, sosok yang dikenalnya muncul di pandangan Ye Chen Feng. Melihat sosok ini, Ye Chen Feng tersenyum sangat cerah. Dia tidak menyangka bahwa Yong Tianhou akan masuk ke dalam perangkap pada saat kritis ini. Senior, pria berjuba emas dan mahkota yang mengjulang tinggi adalah Yong Tianhou. Ye Chen Feng menunjuk ke Yong Tianhou, yang baru saja keluar dari lapangan Tianji dengan wajah muram dan suasana hati yang buruk, dan berkata dengan lembut. Ayo pergi dan temui Yong Tianhou itu dan lihat apakah dia memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Mata keruh Tao edik menembakkan sinar cahaya. Dia mengunci Yong Tianhou, yang berjalan perlahan, dan menyapanya dengan Ye Chen Feng dan dua lainnya. 1147. Nak, berhenti. Pecandu Tao, yang mengenakan jubah linen, berdiri di depan Yong Tianhou dan yang lainnya dan berkata dengan dingin. Sialan, apakah kamu ingin mati? Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Kematian Xiao Tianyan telah mengisi perut Yong Tianhou dengan amarah, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Sekarang dia melihat Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan memimpin seorang lelaki tua yang biasa-biasa saja dan seorang gadis kecil dengan pakaian compang kemping untuk menghalangi jalannya, kemarahan di hatinya meletus seperti gunung berapi dan dia berbicara dengan keras. Yong Tianhou, kenapa kamu masih begitu keras kepala dan mengancam nyawaku dan Yuyan? Apakah kamu tidak tahu hukumnya? Ye Chen Feng sengaja menggali lubang untuk dilompati Yong Tianhou. Sialan, hukum. Yong Tianhou tidak mengenal pecandu Tao, jadi dia berkata dengan arogan, akulah hukumnya. Jika kamu membuatku kesal, aku punya banyak cara untuk membuatmu menghilang dari dunia. Aku bahkan punya cara untuk berurusan dengan wanita jalang itu Jiao Rao. Kamu, kamu tidak bisa menghina ibuku, kata Jiao Yuyan marah dengan wajah merah. Aku akan menghinamu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Yong Tianhou memandangi Jiao Yuyan yang memerah dan berkata, jika kamu dan ibumu bersedia menghangatkan tempat tidurku dan menjadi wanitaku, aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, kamu bisa menunggu balas dendamku. Yong Tianhou, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa tanpa rasa takut dengan dukungan Raja Tu? Yong Tianhou bukanlah target utama Ye Chen Feng. Target sebenarnya adalah Raja Tu. Haha, nak, kamu tidak tahu kekuatan Tuhan. Biarkan aku memberitahumu, Tuhan bisa menghancurkanmu seperti semut. Yong Tianhou tertawa arogan. Tamparan. Yong Tianhou sangat bangga sehingga dia melupakan dirinya sendiri. Pecandu Tao yang marah menamparnya dengan keras dan menerbangkannya. Beberapa gigi menyembur keluar dari mulutnya bersama dengan banyak darah. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan melihat bintang-bintang. Sialan, beraninya kau memukulku. Yong Tianhou menutupi wajahnya yang ditampar oleh Pecandu Tao dan bangkit dari tanah. Dia mengaum seperti singa yang marah. Dalam kemarahannya, diagram Dao muncul dan siap melancarkan pukulan fatal bagi Pecandu Tao. Aku akan memukulmu. Melihat Yong Tianhou yang berani dan arogan, Pecandu Tao sangat marah. Tubuhnya melintas dan muncul di depannya. Dia menghancurkan diagram Dao dengan satu jari. Kemudian, dia menjulurkan kakinya yang bersandal dan menghancurkan pertahanan tubuhnya. Dia menendangnya ke tanah, menyebabkan dia memuntahkan darah dan menghancurkan tulang dadanya. Markis Melihat Yong Tianhou dalam bahaya, kedua pengikutnya segera mengeluarkan dua harta Karun Tao dan menyerang Pecandu Tao. Mereka ingin memaksa Pecandu Tao kembali dan menyelamatkan Yong Tianhou. Enyahlah. Pecandu Tao meraum dan gelombang suara yang kuat keluar dari mulutnya. Suara mengerikan dari jalan agung secara langsung menghancurkan kedua harta Karun Tao dan menerbangkan kedua pengikut Tianhou Yong. Mereka jatuh ratusan meter jauhnya dan pingsan di tempat. Kamu? Siapa kamu? Menyaksikan adegan Pecandu Tao memecahkan lukisan Tao dengan satu jari dan dua harta Karun Tao dengan raungan, Yong Tianhou tercengang. Ditambah dengan fakta bahwa Ye Chen Feng baru saja mencoba mendapatkan informasi darinya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jebakan. Siapa saya? Anda tidak pantas untuk tahu. Pecandu Tao berkata dengan dingin dan arogan, Sekarang, saya memerintahkan Anda untuk mengirim pesan ke Old Tu dan memintanya untuk menyelamatkan Anda. Jika dia tidak datang dalam waktu setengah jam, saya akan segera mematahkan leher Anda. Senior, ini mungkin salah paham. Mendengar bahwa Pecandu Tao meminta Raja Surgawitu untuk datang dan memanggilnya orang tua, Yong Tianhou tercengang dan berkata dengan suara bergetar. Aku tidak suka mengulanginya sendiri. Tu tua, jika kamu tidak datang dalam waktu setengah jam, jangan salahkan aku karena mengambil nyawamu. Pecandu Tao berkata tanpa emosi. Merasakan niat membunuh dari Pecandu Tao, Yong Tianhou hampir ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar bahkan lebih keras. Namun, tidak peduli bagaimana dia memohon belas kasihan, Pecandu Tao itu tidak tergerak. Dalam keputus asaan, dia hanya bisa mengeluarkan manik komunikasinya dan mengirim pesan ke Raja Surgawitu. Raja Surgawitu, yang telah terpesona oleh Pecandu Tao, tidak ingin peduli dengan urusan Yong Tianhou. Namun, berpikir bahwa Yong Tianhou adalah orangnya dan telah melakukan banyak hal untuknya, dia akhirnya bergegas dengan beberapa master dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Bagaimana mungkin dia? Ketika Raja Surgawitu melihat Pecandu Tao duduk di kursi yang terbuat dari Tao Wil, menginjak dada Yong Tianhou dan mengorek hidungnya dengan jari-jarinya, wajahnya langsung berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yong Tianhou akan begitu buta untuk memprovokasi Pecandu Tao yang baru saja mempermalukannya dan melibatkannya. Dia tidak sabar untuk mencekik Yong Tianhou sampai mati. Karena kamu di sini, kenapa kamu bersembunyi? Kemarilah. Pecandu Tao memandang Raja Surgawitu dan yang lainnya yang berdiri di kejauhan dan tidak ingin mendekat, dan berkata dengan dingin. Senior, jangan marah. Aku tidak tahu bagaimana Xiaoping menyinggung perasaanmu. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menghukumnya atas namamu? Di hadapan Pecandu Tao yang jauh lebih kuat darinya dan tidak takut pada apapun, Raja Surgawitu harus menurunkan harga dirinya dan bertanya dengan sopan. Senior, mendengar bahwa Raja Surgawitu benar-benar menyebut Pecandu Tao sebagai senior, Yong Tianhou sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat dan hatinya jatuh ke dalam jurang maut. Jangan pura-pura bodoh denganku. Izinkan aku bertanya, apakah orang ini laki-lakimu? Pecandu Tao menyekah hidungnya di wajah Yong Tianhou dengan jarinya dan bertanya dengan nada superior. Iya. Raja Surgawitu menguatkan dirinya dan berkata, Kalau begitu, apakah kamu tahu bahwa dia ingin membunuh muridku dan membunuhku? Pecandu Tao terus bertanya, Senior, jangan salah paham. Aku benar-benar tidak tahu soal ini. Wajah Raja Surgawitu berubah dan dia dengan cepat menyangkal keterlibatan apapun. Kamu benar-benar tidak tahu. Pecandu Tao mencibir dan berkata, Murid yang baik, datang ke sini dan biarkan lelaki tua ini melihatmu. Iya tuan. Jiao Yuyan perlahan berjalan mendekat dan berkata dengan patuh. Senior, dia adalah muridmu. Heavenly King Tu melebarkan matanya dan menatap Jiao Yuyan yang secantik perih. Dia tidak bisa mempercayainya. Iya, Yuyan adalah murid yang baru saja saya terima. Dia mungkin satu-satunya murid saya dan satu-satunya penerus saya. Anda benar-benar mencoba membunuh satu-satunya murid saya dan membiarkan saya melindungi Anda. Menurut Anda bagaimana saya harus menghukum Anda? Suara Pecandu Tao tiba-tiba menjadi dingin dan berkata dengan dingin. Senior, ini mungkin salah paham. Kami tidak tahu bahwa kamu ingin menerima Nona Yuyan sebagai muridmu. Meskipun kecanduan Tao tidak masuk akal, Raja Surgawitu tidak berani menyinggung perasaannya dan tidak berani membuatnya marah. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan terus menjelaskan. Oke, aku bisa berpura-pura tidak tahu. Tapi orang ini terlalu penuh kebencian. Mengandalkan dukunganmu, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Hari ini, aku akan membawamu untuk menghukumnya. Kamu tidak keberatan, kanan. Pecandu Tao memandang dengan dingin ke Raja Surgawitu yang akan menjadi gila dan berkata dengan dingin. Tidak, aku tidak keberatan bagaimana senior ingin menghukumnya. Pada saat ini, Raja Surgawitu ingin mencekik Yong Tianhou yang menyebabkan masalah. Bagaimana dia bisa mendukungnya? Tidak, pangeran, selamatkan aku. Mendengar bahwa Raja Surgawitu menyerah padanya, Yong Tianhou ketakutan dan berteriak keras. Uff. Serangkaian darah tiba-tiba terciprat. Pecandu Tao mematahkan meridian hati Yong Tianhou dengan satu jari dan menghancurkan kultifasinya. Patu-atu, ingat ini. Jika aku tahu kamu berani menggertak keluarga muridku, bahkan di Dao Jue tidak bisa melindungimu. Pecandu Tao memperingatkan dengan dingin. Dan di Dao Jue yang dia bicarakan adalah Divine Emperor dari Jiu Tian Divine Nation saat ini. Aku tahu, kata Raja Surgawitu dengan rasa malu. Oke, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Ambil sampah ini dan keluar dari sini sejauh mungkin. Pecandu Tao meraih Yong Tianhou yang pingsan dan cacat dan melemparkannya ke Raja Surgawitu, yang wajahnya pucat dan gemetar karena marah. 1148. Ibu, aku kembali. Ye Chen Feng dan yang lainnya baru saja kembali ke penginapan ketika Jiao Yuyan, yang tersenyum seperti bunga, berteriak dengan penuh semangat. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Mendengar suara Jiao Yuyan, Wang Tian Markis, Mu Qinghuo, dan yang lainnya segera membuka pintu dan melihat Jiao Yuyan memeluk lengan seorang lelaki tua berpenampilan biasa dengan jubah linen, tersenyum pada mereka. Yaner, siapa senior ini? Meskipun Pecandu Tao tidak memancarkan aura apapun dan terlihat sangat biasa, Wang Tian Markis merasa bahwa dia tidak biasa ketika memandangnya, jadi dia bertanya dengan sopan. Ibu, ini adalah tuan yang baru saja kutemui, kata Jiao Yuyan bersemangat. Mulai sekarang, dengan dukungan Pecandu Tao, tidak ada seorang pun di daratan tengah yang berani menggertak mereka. Tuan, Anda baru saja keluar dan menemukan seorang tuan, Wang Tian Markis dan Mu Qinghuo saling memandang dan berkata dengan heran. Markis, Master Jiao Yuyan tidak sederhana. Melihat ekspresi kaget Wang Tian Markis, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Senior Tao Edik adalah salah satu dari sepuluh pembudidaya nakal di daratan tengah. Orang yang ingin menjadi muridnya dapat berbaris dari sini ke luar kota Dewa Api. Pecandu Tao. Wang Tian Markis dan Mu Qinghuo hanya bisa terkesiap. Mereka benar-benar terpana dan tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Tao Edik berkata dengan ceroboh, Kamu pasti Ibu Yuyan. Aku sangat menyukai putrimu dan aku sangat memikirkan bakat dan potensinya. Aku benar-benar ingin menjadikannya sebagai muridku. Apakah kamu bersedia? Ya, tentu saja aku bersedia. Sebagai Markis dari Jiutian God Nation, Wang Tian Markis tahu betapa menakutkannya Pecandu Tao itu. Bahkan Kaisar Dewa Jiutian God Nation saat ini tidak berani menjadi sombong ketika dia melihat Pecandu Tao. Jika Jiao Yuyan bisa menjadi muridnya, masa depannya tidak akan terbatas. Melihat bahwa Wang Tian Markis tidak keberatan, Pecandu Tao itu menunjukkan senyum puas. Nak, apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk menganggapku sebagai tuanmu? Senior, kamu sudah memiliki murid yang baik, jangan memikirkanku sepanjang waktu, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata setengah bercanda. Apa yang Anda maksud dengan flip-flopping? Anda anak nakal, apakah Anda tidak tahu bagaimana berbicara? Berpura-pura marah, dia berkata, lupakan saja, aku sudah puas memiliki Yuyan sebagai muridku, aku tidak akan memaksamu lagi. Tetapi jika saya membutuhkan bantuan Anda di masa depan, Anda tidak dapat menolak, atau saya akan memukul pantat Anda sampai rusak. Ye Chen Feng menepuk dadanya dan berjanji, jangan khawatir, senior. Aku pasti akan memenuhi janjiku padamu. Mendengar percakapan antara Ye Chen Feng dan pecandu Dao, keraguan di hati Wang Tian Markis teratasi. Dia menduga bahwa Jiao Yuyan bisa menjadi murid Dao Edik pasti berhubungan dengan Ye Chen Feng. Dia menatap Ye Chen Feng dengan mata penuh rasa terima kasih. Oh benar, sebelum datang ke sini, saya membantu kalian melumpuhkan bocah Yong Tianhou itu dan juga memberi pelajaran kepada kakek tua itu, Raja Langit Tu. Mulai sekarang, dia tidak akan berani menggertak kalian para pecandu Dao lagi. Meskipun Dao Edik mengatakannya dengan santai, itu seperti guntur di telinga Wang Tian Markis. Dia benar-benar tercengang. Untuk melumpuhkan Tianhou Yong dan memberi pelajaran kepada Raja Surgao itu, mungkin hanya seseorang seperti Dao Edik yang bisa melakukan itu. Ayo, mari masuk ke dalam. Saya sekarang secara resmi menerima Yuyan sebagai murid saya. Meskipun kekuatan pecandu Dao luar biasa, dia juga memiliki musuh di dunia tengah. Dia tidak menerimanya sebagai murid dengan cara yang menonjol. Dia hanya membiarkan Jiao Yuyan melakukan upacara di depan Ye Chen Feng, Wang Tian Markis, dan yang lainnya, dan secara resmi menerimanya sebagai murid. Ayo, Yuyan, Sifu ingin memberimu tiga hadiah karena mengakuiku sebagai muridmu. Dao Edik merabah-rabah dadanya dan berkata, ini adalah liontin yang terbuat dari batu pemelihara jiwa. Sifu mendapatkannya setelah membunuh beberapa musuh besar di tempat berbahaya di masa lalu. Harta karun kedua adalah artefak suci tingkat rendah, diagram susunan matahari ungu. Itu dapat digunakan untuk penyerangan dan pertahanan. Ditambah dengan jimat pelindung tingkat sage yang diberikan bocah itu kepadamu, bahkan orang-orang kuat nirvana tidak akan mampu untuk menyakitimu. Harta karun ketiga terserah kamu untuk memilih. Dengan itu, Dao Edik mengeluarkan lima artefak suci tingkat sage dan sebuah prasasti Dao. Nilai masing-masing dari lima artefak suci tingkat sage dan prasasti Dao ini tidak dapat diukur. Jika mereka ditempatkan dalam pelelangan, mereka pasti akan menjadi sorotan pelelangan. Bahkan Mighty Lord dan Imperial Lord akan iri pada mereka. Tuan, saya ingin kuali obat itu. Sekilas, Jiao Yuyan menyukai kuali obat berkaki tiga yang seluruhnya berwarna merah, dengan phoenix api yang hidup terukir di tubuh kuali, memancarkan aura kuno dan kuat. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia bisa mendapatkan kuali obat ini, penampilannya di kompetisi Aula Surgawi pasti akan melangkah lebih jauh, dan dia akan mencapai hasil yang tak terbayangkan. Yuyan, Tuan tahu bahwa Anda adalah seorang alkemis, tetapi di jalur seni bela diri, Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh terlalu rumit dan berantakan. Jika tidak, Anda tidak akan mencapai apa-apa. Guru dapat memberi Anda kuali obat ini, tetapi Anda tidak bisa memasukkan terlalu banyak energi ke dalam alkimia. Dao Edik mengingatkannya dengan serius. Jangan khawatir, guru, murid Anda tahu apa yang penting. Saya hanya ingin menggunakan kuali ini untuk meningkatkan kinerja saya dan tidak kehilangan muka untuk guru, kata Jiao Yuyan dengan manis. Penampilannya yang imut membuat Dao Edik sangat senang. Oke, kalau begitu aku akan memberimu tungku pembakaran Phoenix. Dao Edik memandang Jiao Yuyan dengan penuh perhatian dan dengan senang hati memberinya tungku pembakaran Phoenix. Terima kasih Tuan. Jiao Yuyan berlutut di tanah dan dengan hormat bersujud tiga kali sebelum menerima tiga harta tak ternilai dari pecandu Dao. Pecandu Dao ini memang salah satu dari sepuluh pembudidaya keliling di dunia tengah. Yayasannya benar-benar terlalu kaya. Melihat tiga hadiah besar yang diberikan Dao Edik kepada Jiao Yuyan, bahkan Ye Chen Feng pun sangat tergoda. Namun, yang paling menarik perhatian Ye Chen Feng adalah Dao Tablet. Jiao Rao, setelah kompetisi balai surgawi, aku berencana untuk membawa Yuyan pergi dan secara pribadi mengajarinya cara berkultivasi. Dao Edik meminum teh spiritual yang disajikan Jiao Yuyan dan menatap Wang Tian Markis yang anggun saat dia perlahan bertanya. Aku akan mendengarkan senior, jika ada sesuatu yang Yuyan khawatirkan, tolong maafkan dia. Setelah melihat hadiah yang diberikan Pecandu Dao kepada Jiao Yuyan, Wang Tian Markis benar-benar lega. Dia sangat bahagia untuk putrinya. Saya siap untuk menerima hanya satu murid ini dalam hidup ini, dan saya pasti akan mengajarinya semua yang saya tahu. Saya percaya bahwa pencapaiannya di masa depan pasti akan lebih besar dari saya. Semakin Dao Edik memandang Jiao Yuyan, semakin puas dia. Baiklah, kalian ibu dan anak dapat mengadakan reuni yang baik selama beberapa hari. Aku akan pergi mencari beberapa teman lama untuk minum dan memberitahu mereka bahwa aku menerima seorang murid. Aku juga akan membantu Yuyan untuk memeras beberapa harta. Tunggu, senior, aku ingin menukar tablet Dao itu denganmu. Apakah boleh? Melalui otak pemakan dewa, Ye Chen Feng merasa bahwa tablet Dao yang dikeluarkan Pecandu Dao adalah tablet Dao langit dan bumi yang selama ini dia cari. Nak, apakah kamu tahu nilai Dao tablet ini? Apa yang bisa kamu tukarkan dengannya? Dao Edik berkata sambil tersenyum. Dia ingin melihat yayasan Ye Chen Feng. Bagaimana dengan tangkai rumput roh hidup? Ye Chen Feng berpikir sejenak dan berkata. Rumput roh hidup? Aku tidak menyangka kamu memiliki barang legendaris seperti itu. Namun, tablet Dao ku mengandung niat Dao dari sepuluh surga. Tangkai rumput roh hidup tidak cukup untuk menukarnya. Dao Edik meminum tehnya dan berkata perlahan. Tuan, berikan saja tablet langit dan bumi Dao kepada Feng Chen. Jiao Yuyan dengan lembut mengguncang lengan Pecandu Dao dan berkata dengan genit. Dia bukan muridku. Aku harus menyerahkan semua kebaikanku pada muridku yang baik. Dao Edik berkata dengan main-main. Senior, kamu memperlakukanku seperti orang luar. Mungkin suatu hari, kamu akan membutuhkan bantuanku. Brat, kamu mengancam aku. Dao Edik memarahi sambil tersenyum. Yah, karena kamu telah memberiku murid yang begitu baik, aku akan bertukar denganmu. Terima kasih, Senior. Ye Chen Feng tersenyum dan menggunakan tangkai rumput roh hidup untuk ditukar dengan tablet Dao langit dan bumi dari Pecandu Dao. Baiklah, saya pergi. Saya menantikan penampilan Anda di kompetisi Aula Surgawi. Pecandu Dao memberikan rumput roh hidup kepada Jiao Yuyan. Tubuhnya berkelebat dan menghilang seperti embusan angin. Feng Chen, terima kasih telah menemukan Tuan yang baik untuk Yuyan. Terimalah rasa hormatku. Setelah Pecandu Dao pergi, Wang Tian Markis memandang Ye Chen Feng dengan rasa terima kasih dan membungkuk dalam-dalam padanya. Markis terlalu sopan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Markis, bisakah kamu membantuku mengatur kamar lain dan merawatnya? Oke. Wang Tian Markis memandangi gadis dari keluarga Zou yang menundukkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi ketakutan dan kerendahan hati. Dia tidak bertanya dan menemukan kamar lain di sebelah dan menenangkannya. Saat kompetisi Heavenly Hall selesai, aku akan mengirimmu pulang. Dan aku berjanji tidak akan ada yang mengganggu mu lagi. Ye Chen Feng menatap gadis menyedihkan dari keluarga Zou dan berjanji dengan lembut. Terima kasih, Dermawan. Gadis dari keluarga Zou menatap mata jernih Ye Chen Feng dan tiba-tiba berlutut dan bersujud tiga kali kepada Ye Chen Feng. Setelah menyelesaikan gadis dari keluarga Zou, Ye Chen Feng kembali ke kamarnya dan membuat batasan kedap suara. Dia mengeluarkan pedang langit kaisar dan memanggil roh pedang dari pedang langit kaisar. Dia ingin tahu rahasia apa yang disembunyikan kaisar pedang langit. 1149 Roh pedang, izinkan aku bertanya padamu. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Apakah pedang kaisar langit ini menyembunyikan rahasia besar? Ini. Sword Spirit, kamu harus tahu bahwa aku adalah tuanmu sekarang. Jika kamu menyembunyikan sesuatu dariku, apakah kamu percaya bahwa aku akan menghancurkanmu? Ekspresi Ye Chen Feng tenggelam saat dia mengancam dengan dingin. Tidak, tidak tuan, harap tenang. Saya tidak berusaha menyembunyikan apapun. Saya hanya tidak yakin apakah tempat itu masih ada. Melihat ekspresi suram Ye Chen Feng, roh pedang buru-buru menjelaskan. Katakan padaku, rahasia apa yang disembunyikan kaisar surga pedang ini? Ye Chen Feng memerintahkan, tidak membiarkan adanya perlawanan. Pedang kaisar langit sendiri tidak memiliki rahasia. Orang-orang sembilan surga bangsa ilahi ingin mengambil kembali pedang kaisar langit karena roh pedang tidak punya pilihan selain mengatakan di bawah ancaman Ye Chen Feng. Saat itu, aku mengikuti kata-kataku. Tuan tua dan menemukan Taman Ramuan Kuno yang ditinggalkan di Laut Misterius. Target sebenarnya dari Nine Heavens Defined Nation adalah tempat ini. Namun, mereka mungkin kehilangan peta untuk memasuki kebun herbal kuno. Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan bertanya, Apakah kamu masih ingat rute untuk memasuki kebun herbal kuno? Kamu seharusnya bisa. Namun, ada banyak larangan di Taman Ramuan Kuno. Banyak objek spiritual surga dan bumi telah mendapatkan perasaan dan sangat kuat. Tidak akan mudah untuk menaklukkan mereka. Bahkan tuanku yang lama, yang berada di alam surga Winirvana, hanya mampu menaklukkan lima objek spiritual. Roh pedang menjawab. Baiklah, saat waktunya tepat, kamu akan membawaku ke Taman Ramuan Kuno di Laut Misterius. Ye Chen Feng harus pergi ke Laut Misterius karena tanah warisan kedua suku roh berada di Laut Misterius. Namun, kesulitan mewarisi warisan suku roh sangat tinggi. Ye Chen Feng berencana untuk berkultivasi sampai dia menjadi kaisar binatang tempur level 6 atau menerobos ke alam Sein Suci sebelum mencari tanah warisan suku roh. Setelah mengetahui rahasia roh pedang, Ye Chen Feng menyimpannya di alam semesta dan mengambil dua hadiah besar hari ini, jade marau yang misterius dan kristal hitam. Memegang kristal hitam tumpul, pikiran Ye Chen Feng bergerak, dan otak pemakan dewa mulai menyimpulkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Garis-garis energi jiwa yang menakutkan dengan paksa meresap ke dalam kristal hitam dengan amplitu 20-an ribu kali per detik, mencari rahasia tersembunyinya. Kekuatan Kekacauan Setelah hampir dua jam menyelidiki, Ye Chen Feng merasakan keberadaan primal keos di dalam kristal hitam dan mengungkapkan senyum tipis. Kayu Dewa Kekacauan Ye Chen Feng memanggil keos Divine Wood. Dia mengendalikan keos Divine Wood untuk membentuk sejumlah besar akar lima warna. Mereka melilit kristal hitam dan dengan paksa meresap ke dalam kristal, menjara energi kekacauan di dalam kristal. Pada saat ini, Ye Chen Feng memanggil api suci pembakaran langit dan membakar sum-sum giyok misterius. Dia ingin menggunakan kekuatan api untuk melelekan sum-sum batu giyok ini. Namun, jade maru ini sangat tangguh. Ye Chen Feng mengendalikan Holy Fire of Beginnings untuk membakarnya selama lebih dari dua jam, tapi masih belum bisa meleleh. Tanpa pilihan lain, Ye Chen Feng memanggil Vermilion Bird Cauldron dan melemparkan kalsedoni ke dalamnya. Dia mengendalikan kuali burung Vermilion untuk memperkuat kekuatan api suci langit terbakar dan terus membakar kalsedon. Namun, Ye Chen Feng mengendalikan kuali burung Vermilion dan membakarnya hampir sepanjang malam. Baru pada saat itulah dia berhasil melelekan lapisan kalsedoni. Tidak mungkin baginya untuk mencairkannya sepenuhnya. Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar untuk membukanya. Karena api suci yang membakar langit tidak dapat melelekan kalsedoni, Ye Chen Feng segera menyimpan Chaos Divine Wood dan kristal hitam ke dalam tubuhnya. Dia memasuki alam kosmik dan memanggil Chaos Divine Beast, Marcus of Kian Ming, selesai. Dia juga memanggil boneka pedang dan avatar Xing Luo. Semuanya, serang kalsedoni ini dengan sekuat tenaga dan hancurkan. Saya membutuhkan item di dalam kalsedoni ini. Ye Chen Feng mengangkat kalsedoni tinggi-tinggi dan memesan. Baiklah, serang. Mengikuti perintah Ye Chen Feng, boneka pedang, Chaos Divine Beast, Marcus of Kian Ming, dan yang lainnya menggunakan senjata dao terkuat mereka dan menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka menyerang kalsedoni yang telah disingkirkan oleh Ye Chen Feng. Dengan kekuatan gabungan semua orang, bahkan artefak kuasi sage akan hancur, apalagi artefak dao tingkat tertinggi. Namun, kalsedoni ini yang tampaknya berasal dari Sky Beyond Heaven mampu menahan serangan sengit dari Ye Chen Feng dan yang lainnya tanpa mengalami kerusakan apapun. Namun, Ye Chen Feng tidak terburu-buru. Dia terus meminjam kekuatan alam kosmik untuk memperkuat serangannya sendiri. Boneka pedang, Chaos Divine Beast, dan yang lainnya terus menyerang. Akhirnya, setelah berjam-jam upaya tanpa henti, kalsedoni yang sangat tangguh ini akhirnya hancur. Tetesan cairan hitam yang mengandung energi jiwa yang kuat menetes dari kalsedoni. Ye Chen Feng mengumpulkannya ke dalam botol batu giyok yang telah dia siapkan sebelumnya. Bos, apa sebenarnya cairan roh hitam ini? Mengapa itu mengandung energi jiwa yang begitu kuat? Chaos Divine Beast maju dan bertanya sambil mengedipkan matanya. Jika saya tidak salah, cairan roh hitam ini seharusnya adalah cairan jiwa surgawi yang legendaris. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Cairan jiwa surgawi, cairan jiwa surgawi yang dapat mengubah jiwa seseorang. Marcus of Kian Ming membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat cairan hitam yang menetes dari kalsedoni. Beberapa tahun yang lalu, Marcus of Kian Ming berpartisipasi dalam lelang keluarga kerajaan-kerajaan Kirin. Salah satu harta terpenting adalah cairan jiwa surgawi ini. Saat itu, delapan tetes cairan jiwa surgawi dijual dengan harga setinggi langit. Pada akhirnya, hubungan antara dua tanah suci besar kerajaan Kirin benar-benar rusak karena cairan jiwa surgawi ini. Ya, cairan roh ini. Ye Chen Feng mengangguk. Setelah menghabiskan banyak usaha, dia mengekstraksi total 48 tetes cairan jiwa surgawi dari kalsedoni. Di sini, saya akan memberi Anda semua cairan jiwa surgawi ini. Ye Chen Feng tidak pelit. Dia memberi Marcus of Kian Ming, Raja Ikan Roh, dan Raja Pembantaian masing-masing tiga tetes cairan jiwa surgawi, memungkinkan mereka untuk mengubah jiwa mereka. Kemudian, dia meninggalkan alam kosmik dan pergi keluar. Hari sudah hampir fajar. Dia bertanya-tanya apakah Yu Yan sedang berkultivasi. Meskipun Ye Chen Feng dapat menyerap cairan jiwa surgawi sendiri untuk menumbuhkan seni jiwa abadi, jika dia meminjam makanan dari tubuh jiwa surgawi Jiao Yu Yan, efeknya akan lebih baik. Saat fajar menyingsing, Ye Chen Feng datang ke kamar Jiao Yu Yan dan mengetuk pintu dengan pelan. Mendengar suara Ye Chen Feng, Jiao Yu Yan segera terbangun dari kultivasinya. Dia mengenakan baju tidur putih tipis dan bertelanjang kaki. Dia membuka pintu dan menyambut Ye Chen Feng masuk. Feng Chen, kenapa kamu mencariku? Jiao Yu Yan bertanya dengan suara lembut. Iya, aku punya sesuatu yang baik untukmu. Ye Chen Feng memandang Jiao Yu Yan, yang samar-samar terlihat dalam gaun tidur putihnya. Kulit seputih salju dan belahan dadanya yang memikat terlihat. Dia memancarkan pesona tak berbentuk. Jiao Yu Yan mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pernahkah Anda mendengar tentang cairan jiwa surgawi sebelumnya? Ye Chen Feng bertanya sambil tersenyum. Cairan jiwa surgawi? Cairan jiwa surgawi yang dikatakan mampu mengubah jiwa. Jiao Yu Yan membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan kaget. Itu benar, saya memurnikan beberapa cairan jiwa surgawi dari jade esens. Saya akan menyerapnya dan berkultivasi dengan Anda. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Feng Chen, terima kasih. Anda telah memberi saya terlalu banyak. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Jiao Yu Yan memandang Ye Chen Feng dengan tatapan lembut dan berkata dengan penuh kasih sayang. Berkultivasi dengan benar dengan senior Dao Edik. Ketika Anda berdiri di puncak benua Do Hun suatu hari, Anda dapat membayar saya saat itu. Ye Chen Feng dengan ringan menggaruk hidung kecil Jiao Yu Yan dan berkata sambil tersenyum menggoda. Baiklah. Sebenarnya, Jiao Yu Yan lebih suka cara lain untuk membalasnya. Namun, ketika dia melihat hubungan ambigu antara kecantikan tak tertandingi Sui Han Yan dan Ye Chen Feng, dia tidak mengucapkan kata-kata itu di dalam hatinya. Baiklah, ayo cepat dan berkultivasi. Mari berusaha untuk mengolah jiwa kita ke Nirvana Heavenly Realm sebelum kompetisi Sky Hall. Dengan begitu, hasil kita akan semakin meningkat. Ye Chen Feng memberi Jiao Yu Yan 10 tetes cairan jiwa surgawi. Dia juga mengambil 10 tetes cairan jiwa surgawi untuk dirinya sendiri. Mereka berdua pergi ke tempat tidur yang memancarkan aroma memesona dan berpegangan tangan untuk mengolah teknik jiwa abadi. Saat mereka berdua mengolah teknik jiwa abadi, energi jiwa dari cairan jiwa surgawi dilepaskan ke puncak. Di bawah penempaan Sol Milstone, itu terus memelihara jiwa mereka. Saat komunikasi antara keduanya menjadi semakin cepat, keduanya memasuki keadaan misterius. Dalam keadaan ini, mereka merasa seolah-olah telah benar-benar menyatu satu sama lain. Perasaan nyaman yang sulit untuk ditekan muncul dalam jiwa mereka, membuat mereka merasa seolah-olah melayang di udara, dimabukkan olehnya. Satu tetes, dua tetes, lima tetes. Ketika mereka berdua masing-masing memurnikan 10 tetes cairan jiwa surgawi, jiwa mereka telah benar-benar meningkat, mencapai alam bintang 3 Daosein. Setelah menerobos, keduanya dengan enggan terbangun dari keadaan indah yang bisa melelekan mereka. 1150. Cairan jiwa surgawi ini memang misterius. Saya tidak membayar harga tinggi untuk itu dengan sia-sia. Ye Chen Feng menghela nafas lega dan terbangun dari kultifasinya. Dia bisa merasakan bahwa jiwanya lebih dari 10 kali lebih kuat setelah transformasi dan mengungkapkan senyum tipis. Ketika dia melihat ke arah Jiao Yuyan dan ingin bertanya tentang situasinya, tenggorokannya tanpa sadar bergerak. Pada saat ini, Jiao Yuyan bermandikan keringat. Baju tidur putihnya membungkus erat tubuhnya yang anggun. Dengan penglihatan Ye Chen Feng, dia bisa dengan jelas melihat puncak batu gioknya yang sedikit menonjol dan dua bintik merah jambu. Kulitnya tampak seperti terendam air panas. Warnanya merah muda memikat, seolah-olah air bisa diperas dengan sejumput. Menyadari bahwa mata Ye Chen Feng tertuju pada dadanya, Jiao Yuyan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan secara naluriah menutupi dadanya dengan tangannya. Wajah kemerahannya seperti bunga halus yang membuat orang ingin memetiknya. Yuyan, gabungkan alam jiwamu. Aku akan keluar dulu. Merasa suasananya sedikit menawan, Ye Chen Feng tidak tinggal lama. Dia segera meninggalkan kamar Jiao Yuyan dan kembali ke kamarnya sendiri. Dia mandi air dingin dengan cepat untuk memadamkan api di hatinya. Jiao Yuyan. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari kasih sayang di mata Jiao Yuyan. Namun, Sui Hanyan saja sudah cukup membuatnya sakit kepala. Dia sama sekali tidak berani menerima Jiao Yuyan. Setelah menyingkirkan pikiran yang mengganggu dalam benaknya, Ye Chen Feng kembali ke alam semesta dan mencoba untuk menyempurnakan api suci awal pembakaran surga dan petir suci awal ungu menjadi artefak dao miliknya. Dia sedang mempersiapkan kompetisi Sky Hall dengan sekuat tenaga. Saat kompetisi semakin dekat, Kota Dewa Api menjadi semakin semarak. Hampir semua kekuatan utama di dunia tengah mengirim orang ke Kota Dewa Api untuk mengamati kompetisi dengan skala dan level tertinggi ini. Akhirnya, kompetisi Sky Hall dimulai di bawah perhatian semua orang. Kota Dewa Api juga gempar pada hari ini. Bahkan beberapa monster tua yang hidup dalam pengasingan muncul satu demi satu dan datang ke Istana Dewa Api. Lihat, itu kereta keluarga Kerajaan Sembilan Surga. Saya ingin tahu Sein Master Sembilan Surga Bangsa Ilahi Mana yang akan dikirim untuk kompetisi. Rahasia semacam ini bukanlah sesuatu yang Anda dan saya bisa pecahkan. Namun, hadiah olah surgawi sangat murah hati kali ini. Saya percaya bahwa berbagai kekuatan besar akan mengirimkan guru suci terbaik mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan berjuang untuk juara terakhir. Kereta Kekaisaran dari Sembilan Surga Dewa Bangsa yang memiliki simbol keluarga Kekaisaran Sembilan Surga Dewa Bangsa dan ditarik oleh kuda draconik murni melewati jalan-jalan yang luas. Kereta Kekaisaran dari Delapan Kepala Dewa Bangsa, Kerajaan Kirin, dan Istana Fastiven yang tertutup muncul satu demi satu dan terbang menuju Kuil Dewa Api. Seluruh jalan menjadi sangat ramai dengan kedatangan mereka. Di depan mereka adalah Kuil Dewa Api, tempat kompetisi Istana Surgawi diadakan setiap tahun. Saat Fajar menyingsing, rombongan Ye Chen Feng meninggalkan penginapan lebih awal dan tiba di pusat kota. Itu seperti kota di dalam kota, diselimuti oleh segel yang kuat. Bangunan-bangunan itu sebagian besar berwarna merah, dan dibangun di luar Aula Dewa Api yang megah. Hari ini, Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan sama-sama berganti menjadi jubah alkimia yang melambangkan identitas mereka. Di dada mereka, ada lencana bintang 4 yang bersinar. Melihat Ye Chen Feng mengenakan jubah alkimia, mengungkapkan ketampanan yang alami dan tak terkendali, tatapan Jiao Yuyan terus-menerus tertarik padanya. Baiklah, kalian boleh masuk. Aku akan pergi ke Viewing Pavilion dan menunggu penampilan kalian yang luar biasa. Lakukan yang terbaik, Sky Gesing Markis memandang Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan, yang sangat diharapkan, dan memberikan beberapa kata penyemangat. Dia kemudian memimpin Master Dudan yang lainnya ke pavilion pengamatan yang mirip menara di samping Kuil Dewa Api. Setelah pemeriksaan, kelompok tiga orang Ye Chen Feng memasuki Kuil Dewa Api yang sangat luas. Melihat pemandangan di Kuil Dewa Api, mata Ye Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Di alun-alun batu giyok putih Kuil Dewa Api, hampir 10 ribu alkemis dan pandai besi berkumpul dan bercakap-cakap, membentuk suara yang menakutkan. Namun, menurut lencana di dada mereka, sangat jarang melihat seorang alkemis di atas kelas tujuh. Setiap kompetisi istana langit akan dimulai dengan kompetisi alkimia, dan kompetisi dibagi menjadi penyisihan, penyisihan, semifinal, dan final. Alkemis di atas bintang ketujuh masuk babak penyisihan. Alkemis di bawah bintang ke-9 bisa langsung masuk semifinal. Adapun alkemis terkuat, mereka hanya akan muncul di final. Oleh karena itu, dalam beberapa hari pertama kompetisi, sangat sedikit alkemis tingkat tinggi yang muncul. Namun, ada beberapa alkemis tingkat tinggi yang akan menurunkan status mereka untuk berpartisipasi dalam penyisihan, dengan tujuan memetik beberapa tumbuhan kuno dari Gunung Ramuan Kuno. Hanya dengan melewati babak penyisihan dan memasuki babak penyisihan seseorang akan memiliki kualifikasi untuk memasuki dunia api surgawi. Namun, di setiap kompetisi istana langit, setidaknya 2 per 3 alkemis yang berpartisipasi dalam penyisihan akan tersingkir. Mu Qinghuo berdiri di samping Ye Chen Feng dan dengan lembut memperkenalkan kompetisi kepadanya. Dunia api surgawi, apakah kuil dewa api bukan tempat kompetisi utama? Ye Chen Feng tidak tahu banyak tentang kompetisi istana langit, jadi dia bertanya dengan lembut. Itu benar, kuil dewa api hanyalah penyisihan dan bukan tempat kompetisi utama terakhir. Tempat kompetisi utama yang sebenarnya adalah dunia api surgawi yang dibuka oleh yang maha kuasa. Mu Qinghuo menganggup dan berkata, Apa masalah besar? Ye Chen Feng tidak bisa membayangkan betapa kuatnya maha kuasa itu. Seseorang perlu mengolah aturan ruang ketingkat yang sangat tinggi untuk dapat membuka ruang mandiri. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan aura dingin mengunci dirinya. Meski tidak berbalik, Ye Chen Feng sudah bisa merasakan siapa yang melepaskan oranya. Kita bertemu lagi. Saint Son of Fire Spirit, yang mengenakan jubah alkemis merah menyala dan menyematkan lencana alkemis tingkat 9 di dadanya, memiliki ekspresi angkuh dan muram di wajahnya. Dia perlahan berjalan dengan tiga alkemis tingkat 8. Apakah kita saling mengenal? Melihat permusuhan di mata Saint Son of Fire Spirit, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa? Kamu tidak berani mengenaliku? Saint Son of Fire Spirit memandang Ye Chen Feng dengan kebencian dan berkata dengan dingin. Jika Ye Chen Feng tidak mengambil makanan dari mulut harimau, pil Saint Elixir pasti sudah jatuh ke tangannya. Setiap kali dia berpikir tentang bagaimana Ye Chen Feng telah merebut kesempatan besar yang seharusnya menjadi miliknya, Saint Son of Fire Spirit sangat marah hingga giginya gatel. Dia ingin memotong Ye Chen Feng berkeping-keping. Oh, aku ingat sekarang. Siapa kamu? Bebek roh api itu, kan? Kata Ye Chen Feng dengan ekspresi berlebihan. Of. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, Jiao Yu yang tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya begitu indah sehingga hampir mencuri jiwa dari tiga alkemis tingkat 8 di belakang Saint Son of Fire Spirit. Mata Saint Son of Fire Spirit menyemburkan api tebal. Dia menatap Ye Chen Feng dan mengancam, saya menyarankan Anda untuk mengembalikan barang yang Anda curi dari saya. Jika tidak, saya berjanji bahwa Anda tidak akan dapat memasuki babak penyisihan dan pavilion langit Anda tidak akan dapat melakukannya. Maju. Oh, sepertinya kamu masih bertanya tentang aku. Tapi, ramuan itu baru saja aku makan pagi ini. Jika kamu mau, kamu bisa menunggu sampai aku pergi ke toilet. Mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu. Ye Chen Feng mengabaikan ancaman Saint Son of Fire Spirit dan berkata dengan mengejek. Kamu mencari kematian. Mendengar Ye Chen Feng mempermalukan Saint Son of Fire Spirit di depan semua orang, tiga alkemis tingkat delapan di belakangnya langsung marah. Tiga aura pembunuh tebal mengunci Ye Chen Feng, seolah-olah mereka ingin mencabik-cabiknya. Aku menyarankan kalian bertiga untuk bertanya kepadanya tentang kekuatanku sebelum kamu bergerak. Aku bisa mengalahkannya seperti anjing mati, jadi aku bisa mengalahkanmu seperti babi mati. Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang dan memperingatkan mereka tanpa rasa takut. Feng Chen, aku akui bahwa kekuatanmu tidak buruk. Tapi penyisihannya bukan tentang kekuatan. Aku akan membuatmu membayar kesombonganmu. Saint Son of Fire Spirit mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menekan kemarahan di dalam hatinya dan memperingatkannya dengan dingin. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata sambil bercanda, mari kita lihat siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Ayo pergi. Putra Suciro Api dan tiga alkemis lainnya yang ditolak memelototi Ye Chen Feng dan pergi dengan marah. Terima kasih telah menonton!